Kisah Pedang Bersatu Padu Jilid 11 Sin Cu tahu, inilah disebabkan Cong Hei. Kalau besok bekas Cong Koan itu tersadar, dia bisa mengadu pada Raja, kalau Raja Ketawi Keng Sim mati palsu, itulah rewel dan berbahaya, taruh kata Raja mendiamkan, kepusingan lainnya mesti ada. Dari itu, paling benar dia segera diberangkatkan pergi. Tan Hong berdiam, tetapi tangannya bekerja, untuk menguruti tubuh Keng Sim, untuk membuat semua jalan darahnya tersalurkan, supaya darahnya jalan dengan baik, agar dia lekas mendusin. Benar, selang tidak lama, Keng Sim mengasih dengar suaranya yang pertama seperti seruan, dia memuntahkan darah, sedang kedua matanya ditutup rapat. Keng Sim, jangan berbicara berkata Tan Hong. Kau sabar, akan aku menyalurkan nadimu, supaya kau mendusin dan sehat seperti biasa. Cuma kau mesti bertahan untuk sedikit penderitaan. Dengan telapakan tangannya, Tan Hong lantas menekan punggung di mana ada jalan darah Kui Cong Hiat. Dengan cepat Keng Sim merasakan hawa hangat, yang terus menjadi panas, hingga ia mengeluarkan peluh yang menetes besar. Tan Hong melanjuti menekan atau mengurut-urut, akan kemudian dengan menggunakan ilmu silat It Chi Siantang, ia menyalurkan semua 36 jalan darah. Dengan pertolongan Soat Lian, teratai salju, dari gunung Tian San, jiwa Keng Sim dapat dipertahankan, tetapi ia telah terluka pada nadinya, maka itu dia membutuhkan pertolongan tersebut dari Tan Hong. Ia merasakan hawa sangat panas, ia mencoba melawannya, meski begitu, saking sakitnya, ia merintih. Tadinya ia menutup rapat matanya, satu kali ia membuka itu, diantaranya ia melihat Sin Chu, dan ia mendapatkan si Nona terharu. Ia merasa lega hatinya. Sekarang ia tidak tergila-gila lagi terhadap Nona Ie itu, yang telah menjadi nyonya Yap Seng Lin, tetapi ia terhibur. Dulu-dulu belum pernah ia menyaksikan Sinar Meta, atau Roman, demikian dari Sin Chu. Maka itu ia kata di dalam hatinya, asal dia mengetahui aku bersengsara ini untuknya, ada harganya aku menderita begini, karena terhibur itu, penderitaannya seperti berkurang sendirinya. Ia malah bersedia Tan Hong memperlambat atau memperpanjang tempo pertolongannya itu. Lewat lagi sekian lama, sesudah jalan darahnya tersalur sempurna, hilang rasa sakit dan hawa panasnya kengsim, sebaliknya, ia merasakan tubuhnya lega sekali. Ia seperti telah sembuh seseluruhnya. Bagus kata Tan Hong tertawa. Kau bangunlah. Kengsim benar-benar berbangkit, lantas ia merapikan pakaiannya, sesudah itu, ia menjura pada Tan Hong, untuk memberi hormat, guna mengaturkan terima kasihnya yang hangat. Ia melihat bajunya tai hiap itu bermandikan keringat, ia menyangka orang telah mengeluarkan terlalu banyak tenaga, ia tidak tahu. Berbareng dengan itu, Tan Hong sudah kehilangan latihannya sekira satu tahun. Sekarang pergi kau ke kamar istirahat, kau harus meyakinkan ilmu dalammu, kata Tan Hong. Coba kau lihat, tenagamu telah pulih atau belum. Sebenarnya Kengsim ingin bicara sama Sin Chu, banyak yang ia hendak perkatakan, akan tetapi karena tipahnya Tan Hong ini, terpaksa ia membatalkannya, lalu ia meminta diri kepada semua kawan itu, untuk ia mengundurkan diri bersama Bok Lin ke ruang dalam. Chit Seng Chu juga perlu beristirahat, maka itu ia pun mengundurkan diri bersama kedua keponakan muridnya. Dengan begitu Tan Hong jadi berada bersama kedua muridnya serta Kiam Hong, jumlah mereka menjadi tinggal berempat. Hebat Kengsim kali ini, kata Tai Hiap itu. Dibanding sama dulu hari dia menolongi tentara rakyat, ia sekarang lebih menderita. Untuknya, penderitaan ini ada baiknya, Sin Chu bilang. Katanya gurunya, Cio Losian Seng, telah pulang dari luar negeri, kata Tan Hong. Benar. Sekarang Cio Losian Seng lagi membantui Seng Lim. Kengsim cerdas, jikalau dia bisa buang cita-citanya mencari pangkat dan ia tukar itu untuk meyakinkan sungguh-sungguh ilmu silat gurunya. Kengtu Kiam Hoat, dia bisa manja tinggi. Tan Hong berhenti sejenak, lantas ia memandang In Hong. Bagaimana dengan Tian Tau selama yang belakangan ini ia tanya Nona Leng. Apakah dia telah berhasil menciptakan ilmu pedangnya? Tian San Kiam Hoat? Ditanya begitu, Metu In Hong menjadi merah. Selama yang belakangan ini ia telah berhasil menciptakan pelbagai tipu silat baru, hanya karena itu. Titik tabiatnya jadi makin menyendiri, ia menyaut. Begitu kata Tan Hong tertawa tetapi inilah tidak aneh. Kamu tinggal menyendiri di gunung yang sunyi, tidak aneh tabiatnya itu. Dia bertujuan satu, dia bertekad bulat, untuk menjadi guru besar dari suatu ilmu pedang tersendiri, karenanya segala urusan lain, urusan luar, ia lantas tidak perdulikan lagi. Pikirannya itu bukannya pikiran jelek, Tan Hong bilang. Hanya kalau semua-semua ia tidak mengambil mumat urusan luar, itulah berlebihan. Siapa hidup di dalam dunia, yang pertama-tama diutamakan ialah bagaimana kita harus menjadi manusia baru kemudian mengutamakan pelajaran. Suhu benar, kata Gio Kho turut bicara. Lihat Kiao Pak Beng. Dia demikian liai tetapi terhadap lain orang, dia membahayakan, tidak menolong. Tentu sekali aku tidak membandingkan dia dengan hok to aku. Aku cuma mau menunjuk tak ada harganya dia hidup sebagai manusia pandai. Ya Suhu, mengapa kau tidak mau mengajarkan Ncileng semacam ilmu pedang yang istimewa, supaya ia pun dapat membangun suatu partai baru hingga ia bisa menindih suaminya itu. Tentu Tan Hong, tertawa. Kamu anak-anak muda, kamu lucu ia kata. Kamu selalu mau main pemenang-menang, lantas kamu berkelahi. Mukanya In Hong menjadi merah, ia membungkam. Sin Chu lantas menuturkan kepada gurunya tentang perbedaan pendapat dari Leng Ninh Hang dengan Ho Tiantou, suami istri itu, bahwa si istri mau belajar pedang tapi tanpa melupakan kawan dan tugas menolong negara dan sesamanya. Sebaliknya, Seng suami ingin belajar dulu hingga berhasil cita-citanya menciptakan suatu partai baru, baru dia mau mencampuri urusan umum, karena mana mereka itu jadi berselisih dan pada membawa maunya sendiri. Tan Hong berpikir, memikirkan soal itu. Suami istri itu memang mempunyai masing-masing kebenarannya. In Hong, katanya sesaat kemudian, coba kau menjalankan ilmu silat Tian San Kiam Hoat untuk aku lihat. In Hong suka mengasih lihat ilmu silatnya, bahkan ia girang sekali. Ia lantas pergi ke Paseban, untuk mulai bersilat. Di antara berker depannya sinar pedangnya. Ia mempertontonkan kegesitannya. Tan Hong menonton, lantas ia mengangguk-angguk. Memang ilmu silat ini belum mencapai kemahirannya. Ia berkata, tetapi benar dia telah menggenggam sarinya ilmu silat pelbagai partai lainnya, maka di belakang hari pastilah ini akan menjadi suatu sinar terang dalam kalangan persilatan. In Hong bersilat sekian lama, baru dia berhenti. Setelah menyimpan pedangnya, ia menghampirkan Tan Hong. Aku mohon sukalah Tai Hiap memberi petunjuk padaku, ia minta. Untuk memberi petunjuk, itulah aku tidak berani, sahut Tan Hong bersenyum. Bicara terus terang, kalau nanti kamu sudah berhasil meyakinkan ilmu silat kamu ini, kamu pasti akan dapat mengatasi Hian Ki Kiam Hoat dari guruku. Cuma sekarang masih ada bagiannya yang belum terperinci, ia berhenti sebentar, lantas ia tertawa dan kata dengan sungguh-sungguh, ilmu silat kau ini mengutamakan jurus-jurus yang aneh gerak-gerakannya. Pernah aku melihat Tiantou bersilat, maka dapat aku bilang, di antara kamu berdua, banyak persamaannya, sedikit perbedaannya. Rupa-rupanya ini disebabkan kau tidak selamanya menuruti ajarannya Tiantou, kau rupanya juga mempunyai angan-angan untuk menciptakan suatu ilmu pedang tersendiri, guna membangun suatu partai baru seperti cita-citanya Tiantou itu. Baiklah, mari aku menyempurnakan cita-citamu. Cuma, jikalau nantika sudah berhasil, ilmu pedangmu ini berlainan dengan ilmu pedangnya Tiantou, sebaliknya, apabila kamu menggunakannya bersama, bergabung, maka fa'adahnya tak terkira-kirakan besarnya. Shin Chu tertawa mendengar perkataannya guru itu, ia girang sekali. Itulah bagus murid ini memuji. Cuma aku harap janganlah itu sampai menindih semangatnya Hokto Aku. Dengan begitu pastilah Hokto Aku tidak bakal dapat meninggalkan Nci In Hong. Shin Chu tetap hendak melindungi keakuran In Hong dengan Tiantou, ia tidak menghendaki perpecahan di antara suami istri itu hingga ia tidak memikirkan apa yang bakal terjadi kelak di kemudian hari. Tan Hong lantas berdiam, lah berpikir keras. Selang sekian lama, baru ia berbicara. Tiantou bersama ayahnya telah bekerja keras sekali mengumpul sarinya pelbagai macam ilmu pedang, sekarang usaha itu dilanjuti Tiantou sendiri dan ia telah berhasil, untuknya tinggallah saat mencapai kemahirannya, Oleh karena itu tidak dapat aku tidak berlaku tahu diri, tidak berani aku lancang memberi petunjukku, maka itu, aku ingin minta seorang guru besar yang nanti memberi petunjuk itu kepadamu, kata ia. In Hong heran, juga yang lainnya. Di zaman ini, siapakah yang dapat melebihkan Tai Hiap? Tanya Nya Tiantou. Dunia ini luas sekali, di dalamnya ada banyak orang pandai, berkata Tan Hong. Sekarang ini, yang aku hendak minta bantuannya, ialah seorang yang telah meninggal dunia. Leluhurku, yaitu Tio Suseng, serta Chu Goan Chiang, kaisar yang membangun kerajaan Beng ini, semua pernah belajar silat di bawah pimpinannya. Ialah Feng Huo Siu. Aku telah berhasil mendapatkan sebuah kitab Hiankong Yaokat. Peninggalannya guru besar itu, kitab itu dapat aku pinjamkan kepadamu untuk kau pahamkan. Pada dasarnya, ilmu silat semua sama saja demikian kitab ini, yang tidak mengutamakan melulu ilmu pedang. Jikalau kau telah membaca dan memahamkannya, setelah kau berhasil, maka besar fakadahnya itu untuk ilmu pedangmu. In Hong girang sekali, buru-buru ia mengaturkan terima kasih. Tan Hong tidak cuma memberi pinjam bukunya itu, ia juga memberikan pelbagai petunjuk lainnya, maka itu, pertemuan mereka itu berjalan sampai jam 3. Sekarang aku mesti pergi ke kuliahian Biao Kean, katanya kemudian. Aku mesti memberitahukan Hekpek Moko untuk dia membebaskan semua orang kurungan kita itu. Karena besok kita mesti berangkat pagi-pagi, sekarang kamu baiklah beristirahat. Tio Giok Hou mau turut gurunya pergi ke kuil, maka itu, Sin Chu lantas berkemas berdua In Hong, untuk besok pagi tak usah mereka repot lagi. Mereka tidak dapat tidur, sedang In Hong lantas membeberhian Kong Yau Keat, untuk dibaca. Sin Chu tidak mau mengganggu kawannya itu sebab ia tidak berniat tidur, ia lantas pergi keluar kamar, terus ke paseban. Segera kupingnya mendengar, di antara angin malam, suaranya cabang-cabang bergoyang-goyang dan daun-daun rontok. Ia heran. Itulah bukan suara wajar, hingga ia mau menduga pada Yang Heng Jin, ialah orang yang bisa keluar malam. Tidak bersangsi lagi, ia lompat ke tembok pekarangan, maka lantas ia melihat, di antara sinarnya si putri malam, kengsim tengah berlatih silat seorang diri di dalam taman bunga. Kengsim beda daripada In Hong, tetapi ilmu silatnya juga menarik hati. Mempunyai keistimewaan sendiri. Kalau dia berlatih rajin dan sungguh-sungguh, dia pasti bakal memperoleh kemajuan berarti. Kau baru sembuh, apakah kau tidak letih? ia menanya sambil menghampirkan. Ia bicara sambil tertawa. Kengsim menoleh dengan terkejut, silatnya lantas dihentikan. Melihat sincu ia girang dan heran dengan berbareng. Sudah jauh malam, apakah kau juga belum tidur? tanyanya. Gurumu menolongi aku, dia hebat sekali, hingga sekarang ini kesehatanku telah pulih dan tenagaku rasanya bertambah banyak. Itulah bagus, berkata sincu. Di dalam peristiwa ini, kami semua berterima kasih kepadamu. Itulah tidak berarti apa-apa, kata Kengsim merendah. Aku tidak mau dipaksa Cianti Yangcun, aku juga tidak sedih ditawan dia. Bukankah kau masih ingat perkataan di dulu hari, untuk kau tak peduli urusan apa, meskipun menerjang api suka aku melakukannya. Di dalam kejadian ini aku melainkan mau menunjuki bahwa aku ialah seorang sahabat yang dapat diandalkan. Aku bersyukur terhadapmu, tetapi aku mengharap kau tidak hanya menunjuki itu kepadaku satu orang, Sincu bilang. Di dalam dunia ini banyak sahabat yang nyalinya besar, metu kita harus dipentang lebar. Asal kau berbuat baik pada orang, orang tidak nanti melupakan budimu. Kengsim berdiam. Ia lantas ingat halnya ia mengantar bingkisan dengan tidak kurang suatu apa. Semua itu karena bantuannya Sincu beramai, sedang sekarang, ia baru saja ditolongi Tan Hong, bahkan kesehatannya, dan tangannya sembuh dan bertambah tenaga melebihkan peryakinan silat lima tahun. Benar ia menderita tetapi kesudahannya ia memperoleh kebaikan, sekarang ia pun mendapatkan persahabatannya Sincu. Karena ku kau kehilangan pangkatmu, apakah kau tidak menyesal Sincu? Ia tertawa dan mengawasi orang, sedang orang tengah mengangkat kepala memandang kepadanya. Sebenarnya aku tidak menemahai pangkat, berkata Kengsim menjelaskan. Aku cuma ingin memangku pangkat untuk memenuhkan angan-anganku. Sekarang aku mengerti bahwa tujuanku itu keliru. Belum lama aku hidup dalam kalangan kepangkatan tetapi buahnya aku merasai banyak sekali hingga di luar dugaanku. Kalau dunia kepangkatan, atau dalam pemerintahan, keadaannya demikian macam, mana bisa aku mewujudkan cita-citaku? Ah, memang, hidup kamu di tempat yang luas dan bebas memang lebih menyenangkan. Senang Sincu mendengar pengutaraan itu. Berubah sudah pandangannya Kengsim, katanya di dalam hati. Lantas ia kata, penghidupan kita memang merdeka, tetapi kau juga, sepulangnya kau ke Inlam, dengan bokokong sebagai pelindung, kau pasti nanti akan mencapai cita-citamu itu. Ya, jangan lupa kau tolong menyampaikan salamku kepada Encian, ia tertawa, ia hening sejenak, Lantas ia menambahkan, dengan kau tidak memangku pangkat di kota raja ini, tentulah Encian girang sekali. Kau pun menolongi aku menanyakan kesehatannya yap to aku, berkata Kengsim. Ah, sungguh beruntung kamu sepasang titik suami istri, yang hidup bercita-cita sama dan rukun. Sincu tertawa. Juga Encian dan kasama-sama muda-mudi yang cerdas, ia kata, kamulah pasangan yang sukar dicari keduanya. Sebenarnya, di antara suami istri itu, asal orang saling mengerti dan menghormati, itulah yang dinamakan jodoh yang mempuaskan. Kengsim lantas mengingat Bok Yan. Istrinya itu memang menyintai ia, cuma ia yang tak dapat melupakan Sincu. Maka itu, ia merasa jengah sendirinya. Pertemuan ini memuaskan Kengsim. Setelah berpisah pada 10 tahun yang lalu dalam pasukan sukarela benar mereka pernah bertemu pula beberapa kali tetapi tidak demikian lama dan merdeka seperti kali ini, keduanya dapat berbicara secara terbuka. Dengan pertemuan ini, Kengsim gerang bisa mengetahui jelas hati Sincu, sedang Sincu puas bisa mendapatkan pulang ini sahabat yang seperti sudah hilang. Demikian mereka memasang ngomong hingga tanpa merasa Seng Fajar tiba, lalu di luar terdengar suaranya kelenengan kereta, berikut suaranya roda dan tindakan kuda. Itulah Tan Hong yang kembali bersama Giyok Hou untuk mengangkut layonnya Tiat Kengsim. Kamu bangun pagi-pagi kata Giyok Hou gembira melihat dua orang itu. Aku mati dan hidup pula, hari ini aku bakal menyelundup keluar dari kota raja, hatiku tidak tenteram, berkata Kengsim. Karena itu semalaman aku tidak dapat tidur. Apakah sekarang aku mesti tidur pula di dalam peti mati? Jikalau kau tidak mau, tidak apa, aku telah mengaturnya kata Tan Hong tertawa. Ketika itu ada datang lagi lain orang, ialah Hekpek Moko bersama Tai Goan, ketua muda Kaipang. Hekpek Moko mau pergi ke Inlam, kamu boleh berjalan bersama-sama, Tan Hong bilang. Tai Pang Chu yang bakal mengantar kamu hingga di luar kota. Tai Pang Chu kenal baik semua penjaga pintu kota. Setelah keluar, kamu menantikan boklin di Lowi Kau Kyo. Senang Sin Chu mendengar kata-kata gurunya, yang nyata telah mengatur segala apa dengan baik untuk Kengsim. Dengan adanya Hekpek Moko sebagai pengantar, tidak ada kekhawatiran apanya lagi, tidak peduli umpama kata raja mengirim wisu-wisunya yang terlihai. Untuk Hekpek Moko, perjalanan ini juga ada perjalanan sambil lalu. Mereka mau membawa pulang semua bingkisan ke India, untuk dijual di negerinya. Mereka mau mengambil jalan dari Inlam menembus ke Birma. Boklin dan Kiam Hang muncul dari dalam, maka Tan Hong kata pada pangeian muda itu, sekarang angkatlah peti mati ke atas kereta kuda. Cihu menantikan kamu di Lowi Kau Kyo. Cihu, kenapa kau tidak bersama ku naik kereta Boklin? Tanya. Dia tidak kerasan tidur lagi di dalam peti mati, Tan Hong mewakilkan Kengsim menjawab. Pula, walaupun raja sudah menjadi ceri hatinya, ia toh mesti mengirim wakilnya mengantar layon hingga di luar kota, maka itu siapa bisa ketahui jikalau antara pengiring-pengiringnya ada wisu pilihan yang menyamari yang dapat mendengari suara nafas di dalam peti mati. Benar peti kosong dan Kengsim tidak ada di dalamnya, tetapi dengan kau mempunyai firman raja, siapa berani membuka tutup peti? Boklin berdiam, sedang Kengsim kagum. Nyata Tan Hong telah mengatur segala sesuatu dengan teliti. Di luar gedung berada dua buah kereta. Kereta yang satu lantas dipakai Kengsim bersama Hekpek, Moko serta Ta Goan. Kereta yang lain akan dipakai Boklin diiringi busu yang ia bawa dari Inlam. Kengsim sudah lantas naik atas keretanya, ia memberi selamat tinggal pada semua orang. Ia terharu hingga air matanya berlinang. Sampai kamu keluar pintu kota, yang Chong He masih belum mendusin dari tidurnya, kata Gio Hong, yang ingat kepada bekas Chong Kean dari Tai Wee itu. Lantas dia tertawa. Sebab kejadian kemarin itu dia menganggapnya lucu. Nah, mari kita pun berangkat kata Tan Hong kemudian. Suhu mau menuju kemana Gio Hong, tanya gurunya. Sudah delapan tahun aku belum pernah pergi ke Kang Lam, aku ingin pesiar ke sana, menyahut Sang Guru. Entah bagaimana keadaannya Tayo San Chung, berkata Sin Chu. Suhu baik aku turut kau pesiar ke Sohu Chioch dan Hang Chiu, habis itu aku minta sukalah kau pergi ke pulau kecil kita untuk berdiam di sana beberapa hari. Aku sendiri mau pergi kepada Kim Toh Chiu, berkata Gio Hong. Aku mesti memberi laporan. Kau Nchi Leng, bagaimana dengan kau? In Hang mengawasi Sin Chu mau ia menjawab tetapi bersangsi. Nchi Leng, pergilah kau pulang ke Tian San, kata Sin Chu tertawa. Urusan merampas bingkisan sudah selesai, jikalau kau tidak pulang, pasti Hok Toh Ako bakal mengatakan dan menyesali kami sudah menahan kau. Kamu tidak menghendaki aku, baiklah, aku pulang ke Tian San, kata In Hang. Aku akan berangkat bersama kau, kata Kiam Hong. In Hang tertawa. Nchi Sin Chu tidak menghendaki aku, aku juga tidak menginginkan kau katanya. Kata-kata itu mengandung dua maksud, maka itu Kiam Hong mendongkol dan mengangkat tangannya mengancam untuk memukul, tetapi Sin Chu sembari tertawa menarik tangan orang seraya berkata, Siao Hong Chu mau pergi kepada Kim Toh Chiu. Kamu berdua turutlah dia nanti sampai di luar kota Gambun Kuan baru kamu berpisahan. Di sana kau, Nona Leong, kau boleh mengambil keputusan kau ingin mengikut siapa. Demikian pembicaraan mereka selesai, mereka berangkat dengan berpisahan dalam rombongan masing-masing. Cuma Sin Chu dan In Hang, yang merasa sangat berat, dari itu banyak mereka saling memesan. Perjalanan Leng In Hang bertiga Tio Gio Kho dan Leong Kiam Hang menyenangi mereka. Mereka tidak menemukan sesuatu. Hanya selang belasan hari, tiba sudah mereka di luar kota Gambun Kuan, tiba di Ceng Leong Kiap, selat di mana baru ini mereka menempur tentera negeri. Tentaranya Ciu San Bin pun berada di atas gunung Ceng Leong San selama perjalanan ini. In Hang telah mengambil ketetapannya untuk menciptakan sendiri sebuah partai persilatan. Dengan meyakinkan bersama suaminya, Ho Tian Tau, ia telah memperoleh kemajuan, lalu dengan dapat petunjuknya Tio Tan Hong, selain kemajuan, pikirannya pun makin terbuka. Maka itu selama di tengah perjalanan ini, banyak ia omong sama Gio Kho tentang ilmu pedang, dan di mana yang ia kurang jelas, ia tanya pemuda Siti itu. Ketika mereka mulai memasuki lembah Ceng Leong Kiap, In Hang lantas ingat peristiwa ia bersama suaminya mengepung Kiao Pak Beng. Di sana mereka bentrok pendapat tetapi di akhirnya Tian Tau mengalah dan suka membantu sungguh-sungguh padanya melawan Pak Beng, hanyalah di luar sangkaannya, habis itu mereka suami istri jadi semakin renggang. Tian Tau terlalu kegilaan ilmu pedang, In Hang berpikir. Sekarang aku memperoleh sedikit kemajuan, aku harap ini dapat dipakai untuk menambal keretakan kami. Meski begitu, kalau aku mesti terlalu merendah, tidak, tidak dapat. Karena ini ia terus bersangsi. In Hang ingin lantas berpisahan tetapi Gio Kho mengundang ia mendaki gunung untuk mampir beberapa hari. Kata Xiao Hou Chu, bibi Chu sangat kangen terhadapmu. Ketika itu hari kau pergi tanpa pamitan, dia menyesalkan aku. In Hang kena dibujuk. Ia memang menghargai nyonya Chu San Bin. Kiam Hang tidak ingin berpisahan dari Gio Kho, ia juga tidak-tidak mau berpisah dari In Hang. In Hang bisa menduga hati orang, maka waktu ia diajak mendaki gunung bersama, ia menerima baik ajakan itu. Tau Bak yang bertugas menjaga hari itu melihat datangnya rombongan Gio Kho. Ia lantas lari ke dalam, untuk memberi laporan kepada Ce Chu ialah ketuanya. Gio Kho merasa aneh kapan ia telah melihat romannya Tau Bak itu dan yang lain. Biasanya, kalau ia datang, ia lantas dirumung untuk ditanyakan ini dan itu, mereka biasanya tertawa menyambutnya. Tetapi kali ini mereka berdiam, meskipun ada yang bersenyum tetapi nampaknya seperti dipaksakan. Teranglah orang berduka, seperti juga ada terjadi sesuatu yang hebat. Pengah anak muda ini heran dan bercuriga, hingga ia menduga-duga, sambil muncul menyambut mereka. Juga Ce Chu itu kelihatannya berduka seperti sekalian tawak. Gio Kho beramai diundang berduduk di Cigi Tia Ruang berkumpul. Ia lantas menutur perihal perjalanannya ke Kota Raja dan bertemu sama Kaisar. Ia bicara dengan gembira sekali. Beberapa kali San Bin memuji dan bertepuk tangan, tetapi roman kedukaannya tetap tidak lenyap. Setelah kami berangkat dari sini, apakah ada terjadi sesuatu? Akhirnya Gio Kho menanya. Tidak dapat ia menahan sabar lebih lama pula. San Bin memerintahkan seorang tawak membawa datang sebuah kotak dalam mana ada termuat sehelai kartu nama. Sembari menunjuk kartu itu, ia berkata, Tio Hyantit, gurumu luas pengetahuannya, apakah kau pernah mendengar ia membicarakan tentang ini dua orang? Gio Kho tidak lantas menyahuti, ia hanya membaca dua nama di atas kartu itu suaranya seperti mendumal, Chou Tianyao Chio Keng Heng. Belum pernah aku mendengar suhu menyebut-nyebut dua orang ini. Apakah artinya ini? Ia terus menanya. Pada enam hari yang baru lalu, menyahut Chou San Bin. Pagi-pagi bibimu bangun dan pergi ke ruang ini, lantas di atas meja bundar ia mendapatkan ini kotak berikut kartu namanya. Di samping itu pun ada sepucuk surat yang singkatnya berbunyi bahwa mereka telah mendapat tahu aku bersama Yap Seng Lim telah mengirim Liok Lim Chian mengundang orang-orang gagah untuk bersama merampas bingkisan pelbagai provinsi, maka itu mereka minta supaya dibagi separuh dari semua bingkisan yang telah kita rampas itu. Katanya pula apabila semua barang itu sudah dijual, mereka minta separuhnya dalam emas. Gio Kho Heran Sekali. Begitu katanya. Kita yang bersusah payah merampasnya, mereka yang duduk enak-enakan hendak mendapat bagiannya. Inilah rada aneh, In Hang turut bicara. Mereka tahu perampasan dilakukan umum, pada itu ada ambil bagian sekalian orang gagah, tetapi toh mereka masih bernyali demikian besar berani meminta bagian, apakah yang mereka buat andalan? Mungkinkah mereka itu terlebih liai daripada si siluman tua Sik Yau itu? Memang rada aneh, San Bin bilang. Maka juga begitu mendapatkan kartu dan suratnya, bibimu menjadi heran dan segera dia memanggil aku dan Cih Yap. Apakah sekarang bibi dan koko Cih Yap ada di sini? Gio Kho Momoto. Dengan Cih Yap, ia ada seperti tangan dan kaki, sangat rat persahabatannya, maka kalau Cih Yap ada di rumah, tidak harusnya dia tidak lekas keluar menemui. San Bin pun tidak menyebutkan tentang istri dan anaknya itu, hanya ada menyebut istrinya dalam hubungan dengan itu kartu nama dan surat yang datangnya di luar tau siapa juga. Atas pertanyaan itu, Ciu Cicu menyeringai. Bibi dan saudaramu itu katanya. Mereka ada di dalam, lagi sakit, besok baru mereka sembuh. Umpama kata kau datang kemarin, aku juga tentu masih rebah di pembaringan. Gio Kho Semua Heran. Suami istri itu serta anaknya sakit berbareng. Tidakkah itu heran? Pula, tidakkah lebih heran, kesembuhan mereka dapat diketahui harinya? Tapi sekarang ia mengerti kenapa romannya San Bin Kucai, kiranya dia baru sembuh dari sakitnya dan berduka karena sakitnya istri dan putranya. Siohu dapat sakit apa anak muda ini? Tanya itu ketua, yang ia panggil Siohu, atau Paman. San Bin menggeleng kepala. Aku tidak tahu, sahutnya. Di sini pun ada beberapa sahabat rimba persilatan, yang mengerti ilmu ketabiban, mereka juga tidak tahu. Apa yang diketahui ialah sakit kita disebabkan perbuatannya dua orang yang namanya tertera di sini. Benar-benar Gio Kho tidak mengerti. Mungkinkah mereka nelusup ke dalam sini dan menaruh racun secara diam-diam ia tanya. Ah, itulah. Tidak pantasnya terjadi. Itulah justeru anehnya San Bin bilang. Kami semua tidak dapat menerka bagaimana mereka itu bekerjanya. Surat itu, selain berbunyi meminta separuh dari semua bingkisan, juga ada ditambahkan ini kata-kata, Jikalau permintaan kami ini tidak diterima baik, kami akan membuat kamu seluruh gunung menjadi terluka dan musnah. Sekarang ini kami mencoba dulu golok kami peranti menyebelih kebau, yaitu Ciu Cicu suami dan istri serta anak akan mendapat sakit serintasan. Ciu Cicu bakal jatuh sakit lima hari, dan istri dan anaknya selama tujuh hari. Nanti, setelah kamu sudah sembuh. Baru kami datang pula mengunjungi kamu. Coba pikir, apakah itu tidak aneh? Benar-benar kami jatuh sakit. Obat apa juga kami makan, tidak ada hasilnya. Sampai pada kemarin, tepat lima hari yang disebutkan, sakitku sembuh dengan tiba-tiba tanpa kami mengetahui bagaimana terjadinya. Aneh atau tidak, orang terpaksa mesti mempercayainya. Mungkinkah keanehan terjadi pada kertasnya surat itu kemudian niat tanya. Aku pun pernah mencuriga itu. Surat aku kasihkan diperiksa beberapa sahabat yang mengerti ilmu obat-obatan dan racun, tetapi mereka itu tidak mendapatkan apa-apa. Apakah mereka itu sendiri tidak mendapat sakit tidak? Giyokhou menjadi bertambah heran. Ia menduga surat ada racunnya, nyata dugaan itu meleset. Taruh kata benar surat beracun, kenapa yang sakit cuma San Bin bertiga? Juga kenapa sakitnya mereka bertiga ditentukan hari kesembuhannya dan ketentuan itu tepat? Ia menjadi bingung. Biar bagaimana, mereka itu berdua mestinya ahli racun, kata In Hang kemudian. Ma kata dapat tidak, kita mesti berjaga-jaga. Aku masih mempunyai beberapa butir pekleng tanbaiklah kita makan itu di waktu kita bertemu dengan mereka. Bersiaga tidak ada ruginya. Pikiran itu mendapat kesetujuan. Meski begitu, tetap orang tidak mengerti, maka itu mereka tidak bergembira. Syukur seng besok datangnya lekas. Itulah hari yang ditetapkan. Benar saja, Chiyo Chiyo Hang dan Chiyo Che. Ie hiap semibuh dari sakitnya masing-masing, sembuh tanpa terasa, bahkan tepat setengah jam sebelumnya tengah hari. Semua orang menjadi berlega hati berbareng berkhawatir juga. Sebab ketua mereka bertiga sembuh, tetapi segera mereka mesti menantikan kunjungan dari dua orang yang meminta bagian bingkisan itu. Terpaksa mereka berjaga-jaga malah penjagaan diperkeras, pos-pos penjaga dibikin lebih rapat, menjadi setiap lima dan sepuluh tindak. Inilah supaya, kalau kedua tetamu datang, laporan bisa dikirim cepat. Kira tengah hari, San Bin bersama anaknya, In Hang, Gio Kho dan Kiam Hong, duduk berkumpul di Cigitia, untuk menantikan tetamu mereka yang tidak diundang itu. Sampai sekian lama mereka menanti dengan sia-sia, tidak laporan datang dari luar. Mungkinkah mereka berdua menggertak saja? Tanya Gio Kho kemudian. Mungkinkah mereka tidak berani datang? Jikalau hanya gertakan, sebenarnya tidak perlu mereka bersusah payah mengancam kita dengan penyakit kata San Bin. Pula tidak mungkin mereka cuma bergurau. Tempo yang dijanjikan ini juga tempo yang mereka tetapkan sendiri. Benar baru San Bin mengucap begitu, dari luar terdengar letusan pertanda. Sedang Hu Chuchu lawantat, si ketua muda baru saja tertawa dan hendak mengatakan sesuatu. Menyusul letusan itu dari luar ruang segera terdengar suaranya dua orang, dua orang muda dari rimba persilatan. Chou Tianyao dan Chiu. Kenghem, menepati janji datang menghadap kepada Kim To Chichu. Semua orang terkejut hingga mereka saling memandang. Tidakkah penjagaan telah diperkuat? Kenapa orang masih dapat masuk, bahkan lantas berada di luar Chigitia? Biar bagaimana, San Bin menenangkan hatinya. Ia lantas berbangkit untuk menyambut. Dengan suaranya ring, ia berkata, Chou Tianyao benar-benar dapat dipercaya. Silakan masuk, di sini aku si orang Chiu Chiu yang tengah menantikan. Menyusul suaranya ketua ini, dua orang terlihat bertindak masuk. Nyata dan Danan dan Roman mereka lain dari yang lain. Orang yang memperkenalkan diri sebagai Chou Tianyao, tubuhnya besar dan kekar, romannya kasar dan keren, akan tetapi kepala dan tubuhnya ditutup sama kopia dan pakaian kaum pelajar, hingga dia menjadi beroman luar biasa. Sedang orang yang menyebut diri Chiu Kenghem, yang paling nyata padanya ialah kedua kupingnya memakai anting-anting kuningan, sementara kepalanya lanang tidak ada rambutnya sehelai jua. Nyata sekali dia nampak sebagai orang biau, tetapi dia toh memakai nama orang Han, bahkan pakaiannya juga pakaian bangsa Han. Orang semua heran. Tidak ada yang bisa membadai mereka berdua orang dari golongan apa. Keberanian mereka juga harus dikagumkan. Chou Tianyao merangkap kedua tangannya memberi hormat. Chiu Chiu, kesehatanmu tentulah telah pulih berkata dia. Kami berdua saudara telah berlaku lancang, kami minta sukalah dimaafkan. San Bin tahu orang pandai menggunakan racun, ia tidak mau mendekati mereka itu. Chuan Chuan pandai sekali, aku sangat kagum, ia berkata membalas hormat. Silakan duduk. Maksud kedatangan kami berdua telah ditulis jelas sekali di dalam surat kami, dari itu tidak usah kami menjelaskannya pula, berkata Tianyao. Sekarang kami minta sukalah Chiu memisahkan separuh dari semua bingkisan, supaya dengan begitu kami dapat lantas berangkat pergi. Kami tidak ingin Chiu bercape hati melayani kepada kami. Syukur Tuan Tuan telah datang kemari, aku si orang Shichu justru hendak memohon pengajaran, San Bin berkata. Ia tidak menyebut tentang bingkisan. Kalau Tuan-Tuan lantas pergi pula, itu tandanya kami tidak mengenal persahabatan. Dengan memandang kepada bingkisan, baiklah, kami bersedia berduduk dan memasang ngomong sebentar, sahut kata Tianyao. Entahlah, Chiu hendak bicara dari hal apa. Kami biasa mendengar Chiu berhati sangat mulia dan gemar mengamal, mustahilah Chiu berkeberatan untuk itu sedikit bingkisan. Bukankah kita sama-sama orang rimba hijau? San Bin mengasih lihat lomain sungguh-sungguh. Chiu-Tuan datang dari tempat jauh, silakan duduk dulu, ia berkata. Dengan begitu lelua salah kita berbicara. Silakan minum tehnya. Menyusuli kata-katanya Chiu-Tuan rumah ini, Tio Giokho datang dengan sebuah penampan kuningan. Ia menghampirkan kedua tetamunya. Ia menelat contoh gurunya baru-baru ini, menyamar menjadi kacung pengikut, hanya di sini dia menjadi seorang taubak kecil. Dengan begini ia hendak menguji kedua tetamunya itu. Penampannya itu bagaikan diputar diangsurkan ke muka orang. Selakalah siapa tidak dapat menyambuti itu, jikalau dia tidak terbinasa, sedikitnya dia akan terluka parah. Chiu Tianyao bangun sepasang alisnya. Ia mengajukan kedua tangannya, untuk menyambuti. Segera juga penampan itu berhenti berputar. Terima kasih ia kata. Ia menjemput cangkir teh, untuk segera meminum kering airnya. Tio Giokho telah meyakinkan Il Niu Hian Kong Yau Keat di bawah pimpinan Tio Tan Hong. Dengan menggunakan tenaga dalam, ia membuatnya penampan berputar. Ia telah mahir menggunakannya, maka kalau bukan orang kelas satu, sulit untuk dia menghindarkan diri dari penampan itu. Ia tidak menyangka, Tianyao lihai sekali. Dengan gampang dia ini menekan, lantas punahlah serangan diam-diam dari Giokho itu. Maka kagetlah anak muda ini, tidak peduli dia lihai dan yalinya besar. Tiba gilirannya Cio Kenghem, dia ini lain lagi penyambutannya. Dia tidak menekan menampan, dia tidak menyambuti, hanya dia mengibas tangan bajunya. Atas mana ujung tangan baju dan penampan beradu, terdengar suara red perlahan, lalu ujung baju itu robek sedikit. Meski demikian, penampan toh berhenti berputar. Dengan begini Giokho jadi mendapat tahu dalam tenaga dalam, Chou Tianyao menang banyak daripada Cio Kenghem, bahwa ilmu silat mereka itu berdua berbeda. Pula sekarang terlihat semakin tegas romannya Kenghem melibat cangkir teh, tulen dan Tianyao seperti orang soatang. Maka adalah luar biasa, dua orang masing-masing dari suku yang berlainan, satu dari utara, yang lain dari selatan, dapat berada dan bekerja sama. Dengan tangan bajunya itu, Kenghem melibat cangkir teh, untuk diangkat, untuk dia menghirup kering air tehnya pada mukanya sama sekali tidak kentara sesuatu perasaan. Ketika ia mengembalikan cangkir, ia mengibas pula. Sementara itu Giokho telah melirik kepada dua orang dari pihaknya, dua orang ahli obat-obatan yang termasuk Lo Chiampo E tingkat tertua, ialah Ko Tiokin asal Provinsi Ho Olam, dan Lo Tuin asal Provinsi Siamsai. Yang belakangan ini pun pandai dalam ilmu racun. Ia mendapatkan air muka mereka itu berubah, tandanya mereka terkejut dan berkhawatir, mereka itu pada melirik Kenghem. Ia menjadi haran. Pikirnya, apakah yang luar biasa dalam kepandainya Kenghem mengibas nenampan dan melibat cangkir teh hingga mereka begini memperhatikannya ia memandang dari sudut ilmu silat. Menurut ia, ilmu mengibas Kenghem itu masih kalah kalau dibandingkan dengan Tiap Siu Sinkang, ilmu tangan baju besi, dari Liong Kiam Hong. Habis menyambuti cawan. Gio Kho mau mengundurkan diri, justru itu Chou Tianyao tertawa terbahak-bahak seraya terus berkata, Chiu Chiu, sungguh kau terlalu memandang rendah kepada Tio Siou Hiap, yang kau telah memberi pekerjaan sebagai tukang menyuguhkan teh. Sikapmu ini membuat malu saja pada aku si orang Chiu Chou, sembari berkata begitu, ia memberi hormat kepada Gio Kho dengan setengah kehormatan, tandanya ia membalas hormat. Gio Kho telah bersiap sedia, segera ia merasakan dorongan angin ke arah mukanya, lantas ia mempertahankan diri, tetapi tidak urung, ia mundur dua tindak. Ia menjadi kaget di dalam hati, bukan meluluh lainnya tetamu ini, juga buat halnya dia mengenali padanya. Katanya di dalam hatinya, kenapa dia kenal aku? Apakah gurumu baik-baik saja Chou Tianyao meneruskan menanya si pemuda. Dalam keadaan begitu, tidak dapat Gio Kho menyangkal, maka ia berdiri dengan hormat, dengan menurunkan kedua tangannya. Terima kasih, guruku baik ia menjawab. Boleh tak aku mendapat ketahui ada hubungan apa di antara Chou dengan guruku? Harap dimaafkan atas perbuatanku barusan, Chou Tianyao tertawa. Hubunganku dengan Tio Tan Hang katanya, balik bertanya. Haha, kalau nanti kau pulang, kau tanyakan saja gurumu, nanti kau mendapat ketahui sendiri. Hebat Tio Tan Hang, dia telah mendidik seorang murid yang jempolan, Tio Xiao Hiap, terima kasih banyak untuk tehmu ini. Kembali Tianyao memanggil orang Xiao Hiap, atau jago muda. Itulah imbangan panggilan atas Tio Tan Hang, yang disebut Tai Hiap, jago tua atau pendekar besar. Mukanya Gio Kho menjadi merah. Kata-kata itu bernada mengejek. Tapi segera ia berpikir pula, katanya di dalam hatinya, jikalau dia benar sahabatnya guruku, tidak nanti dia bersikap begini. Sejenak itu, Gio Kho ingat suatu apa, ingat halnya satu orang, yang gurunya pernah menyebutnya. Di Provinsi Soatang ada hidup seorang tabib yang aneh, namanya Chow Ta Iche, tetapi dia batal menjadi tabib, dia mengubah pelajarannya itu dengan pelajaran silat. Dia pun aneh tabiatnya, meski dia bertubuh kekar dan Romanya kasar, keredendannya ialah kera kaum terpelajar. Sebagai senjatanya ialah sebuah kipas yang panjang, yang diperantikan menotok jalan darah. Ketika dulu hari itu Tan Hang bersama putri Iran datang ke kota raja, ia pernah bertemu Chow Ta Iche di dalam istana, bersama istrinya, dengan menggunakan ilmu pedangnya bersatu padu. Tan Hang telah mengalahkan Ta Iche dalam tiga jurus dan telah melukakan orang sampai tujuh lubang. Bukankah Chow Tian Yawini ialah Chow Ta Iche dulu hari itu pikir si anak muda cepat? Dulu hari itu dia dapat melayani suhu dan subotiga jurus, dia sudah luar biasa, maka sekarang ini dia tentulah telah peroleh kemajuan. Siapakah orang di pihaku yang dapat melayani dia? Maka itu, sendirinya ia menjadi berkhawatir. Chiu San Bin lantas datang sama tengah. Oh kiranya Chow Ta Iche mengenal Tio Tai Hiap demikian katanya. Dengan begitu maka sekarang kita jadi dapat berbicara dengan terlebih leluasa lagi. Chuan Chou, apakah Chuan ketahui bahwa dalam usaha kami merampas pelbagai bingkisan itu kami telah memperoleh bantuannya Tio Tai Hiap itu? Justru karena kami memandang kepada mukanya Tio Tai Hiap maka juga kami cuma meminta bagian separuh saja berkata Tian Yaw, menyahuti. Aku menumpang bertanya, berkata pula San Bin, kedua Chuan ini di gunung apa Chuan Chuan mengambil kedudukan dan atas alasan apakah maka Chuan Chuan meminta separuh bagian? Tetamu itu tertawa pula. Telah lama aku mendengar bahwa Chiu Chichu ialah orang gagah dari zaman ini, ia berkata, maka itu kenapa sekarang agaknya Chichu membawa bawah matu yang memandang pengaruh. Apakah mungkin, lantaran kami tidak mempunyai gunung atau benteng, karena kami bukannya suatu pangcu atau ketua partai, lantas Chichu hendak memandang kecil terhadap kami? Kata-kata ini mempunyai artinya sendiri. Dengan itu mau dimaksudkan, Tian Yaw dan Keng Haim ini ialah bangsa begal tunggal, yang bekerja tanpa modal sendiri, tanpa tempat kediaman yang tertentu juga. Bahwa mereka berani sekali sudah mengajukan permintaan kepada suatu perbentengan besar menandakan mereka menggunakan aturan jalan hitam yang tak biasanya. Maaf, maaf, kata San Bin dengan suara merendah, aku si orang Chichu cuma mau minta keterangan Chuan Chuan mempunyai keperluan yang sangat bagaimana maka Chuan Chuan sampai perlu meminta separuh bagian? Kembali Tian Yaw tertawa. Inilah aneh katanya. Semenjak dulu hingga sekarang belum pernah aku mendengar bahwa penjahat memerlukan uang dulu baru dia melakukan perampasannya. Bagi kami ialah, kamu merampas dari tangannya pelbagai busu yang melindungi bingkisan, karena kamu dapat berbuat demikian, maka itu dapat juga kami pun merampasnya pula dari tangan kamu. Hanya kami meminta cuma separuh dan kami memintanya juga lebih dulu menggunakan aturan, baru kemudian dengan kekerasan. Tidakkah perbuatan kami ini sangat tepat dan telah memberikan muka kepada kamu? Apakah Chichu masih hendak menggunakan aturan lainnya lagi? Begitu rupa Tian Yaw mendesak, ia membuatnya orang mendongkol dan gusar. San Bin masih dapat menguasai dirinya. Chuan Chou, masih ada apa-apa yang kau belum ketahui, ia berkata, sabar. Kami merampas bingkisan itu bukan untuk diri kami sendiri. Di samping kami masih ada Chuchu Yap Seng Lim di selatan. Seperti kami, Yap Chuchu juga mempunyai banyak saudara-saudaranya. Kami di sini bertugas menjaga penyerbuannya bangsa Tatar dan Yap Chuchu E di selatan itu bertugas menangkis gengguan kawanan perampok Kate. Kami kedua pihak berjumlah besar, untuk hidup kami, tidak membegal atau merampok, kami hidup atas ikhtiar kami yang sah. Sekarang ada itu pelbagai bingkisan. Itulah lain sifatnya. Maka kami bertindak, kami mengambilnya, untuk kepentingan rangsum kami. Di dalam usaha kami ini, kami memperoleh bantuan semua orang gagah dari pelbagai kalangan dan pihak. Mereka itu telah membantu kami tetapi tidak ada satu saja di antaranya yang menagih bagian. Chou Tian Yao juga berlaku tenang. Katanya dengan Adam, kami tidak mengambil mumat segala urusan besar dari negara itu. Kami cuma tahu bahwa kami menjadi begal dan sebagai begal kami mesti memegal. Kami ketahui kamu telah memperoleh harta karun yang besar sekali, dari itu kami menghendakinya. Jikalau kamu tidak membagi separuhnya kepada kami, maka janganlah kamu mengharap bahwa kami mau sudah saja. Dia bersikap Adam akan tetapi kata-katanya itu keras. Chuan Tuan, ingin aku memberitahu kepada kamu. Berkata San Bin, sekarang suaranya pun keras. Di dalam urusan ini, aku tidak dapat berkuasa seorang diri. Semua bingkisan telah dirampas bukan olahku seorang hanya dengan bantuannya semua orang gagah, inilah kau harus mengerti. Aku pula hendak memohon Tuan-Tuan memandang kepada rakyat yang bersengsara itu, jadi janganlah Tuan-Tuan cuma ingat kepentingan diri sendiri. Chou Tianyao melirik Tuan rumahnya, ia tertawa dingin. Ia tidak menjawab Tuan rumah, hanya lantas berkata kepada kawannya, Chiyoto aku, pembicaraanku dengan Chiyo Chechu ini tidak mendapatkan kecocokan. Kau dengar sendiri, dia menyebut-nyebut entah Tiyo Tai Hiap apa, dia membawa-bawa segala orang gagah di kolong. Langit ini. Di sini tidak ada soal memuka lagi. Bagaimana kau pikir, Tuan-Tuan apakah kita dapat menerima baik? Selagi orang berbicara, sikapnya kenghem tenang seperti biasanya. Dengan tidak mengasih kentara sesuatu pada romannya, dia menjawab singkat, tidak. Tianyao lantas tertawa. Chiyo Chechu kau tidak dapat berkuasa sendiri, begitu juga aku dia berkata. Kau dengar, Chiyoto aku ini tidak dapat menerima baik pertimbanganmu itu. Sampai di situ habis sudah kesabarannya San Bin. Sahabat-sahabat, oleh karena kamu tidak dapat menimbang, kami pun tidak mau meminta apa-apa lagi. Dari kamu ia berkata, keras. Bingkisan ini bukan bingkisanku sendiri, jikalau kamu mau minta aku sendiri yang mengangsurkan dengan kedua tanganku, sungguh tak dapat. Jikalau Tuan-Tuan mempunyai kepandayan, nah, pergilah ambil sendiri. Chou Tianyao tidak gusar, sebaliknya, dia tertawa lebar. Bagus ini baru omong terus terang dia kata. Jikalau tahu bakal jadi begini, omong banyak-banyak itu hanya obrolan belaka. Baiklah, sekarang aku si orang si cowo yang bodoh, aku mohon pengajaran dari kau, Chiu Chiu. Belum lagi San Bin memberikan jawabannya. Leng Ninhang sudah berbangkit untuk terus berkata, mengenai bingkisan ini, aku telah memberikan banyak tenagaku, maka itu jikalau kau menghendakinya. Chuan Chou, silakan kau memintanya kepada pedangku ini dan ia menunjukkan pedangnya. Giyok Hou telah melihat gelagat, tahulah ia untuk menghadapi Chou Tianyao di pihaknya cuma ada Inhang satu orang, oleh karena itu diam-diam ia memberikan isyarat kepada Nyonya Ho Tiantou dengan cerdik. Ia telah memberitahukan Nyonya itu tentang siapa adanya tetamu si Chou ini dari itu, Inhang lantas bertanggung jawab. Chou Tianyao berpaling kepada Nona Leng, ia mengawasi dengan tertawanya yang aneh, lantas dia berkata, oh, kiranya Leng lihiap dari Tian San. Kau berdua dengan suamimu, ialah kamu berdua biasanya sangat saling menyinta, maka itu kenapa sekarang kau berada sendirian di sini? Mendengar itu, Giyok Hou terkejut. Ia tidak menyangka sekali, orang pun mengenali Inhang seperti orang mengenali Ianya. Di lain pihak, ia menyesal, ia tidak ketahui jelas tentang kedua tetamu itu lebih-lebih tidak tentang Chiyok Nghaim si orang Biao yang aneh kelakuannya itu. Inhang menjadi tidak senang, sepasang alisnya bangun berdiri. Tidak perlu kau omong yang tidak keruan ia menegur. Tianyao tidak gusar, kembali dia tertawa. Kau benar katanya, benar. Memang sebegitu jauh aku ketahui. Hock Tiantowi ialah orang yang biasa tak suka mengambil tahu segala urusan sampingan. Cuma aku tidak mengerti kau, kenapa di sini kau menjadi usilan mau campur urusan lain orang? Ngaco bentak Inhang gusar, dengan pedangnya dia menuding. Tidak sempat aku mendengari ocehanmu. Lekas hunus senjatamu. Masih saja Tianyao tertawa-tertawa dingin. Apakah kau kira aku cuma ngoceh saja katanya? Di belakang hari kau nanti mendapat tahu bahwa sekarang ini aku bermaksud baik terhadapmu. Jikalau kau tetap usilan, kau bakal tidak dapat mengurus lagi suamimu. Memang kata-kata jujur tidak sedap untuk telinga, dari itu, jikalau kau tetap tidak mempercayainya, terserah padamu. Inhang gusar hingga mukanya menjadi merah padam, tanpa mengucap sepatah kata lagi, ia menggeraki pedangnya menikam orang di depannya itu. Ia menggunakan jurus pengcoan kaitong atau sungai es lumer, maka itu, sebelum pedang meluncur lempang, lebih dulu sedikit diputar, menanti sampai lawan mengeluarkan senjatanya, ialah kipas besinya. Bagus para hadirin berseru karena kagumnya melihat lincahnya gerakan pedang itu. Bagus Tianyao pun memuji. Benar-benar ilmu pedang Tiansan tidak sembarang sambil berkata itu, dengan kipasnya ia menangkis. Tidak perlu satui serangan itu sangat berbahaya, dia dapat membebaskan diri. Dia tidak nampak gugup, hingga orang pun mengaguminya. Serangan dan tangkisannya itu mengakibatkan sesuatu yang membuat orang heran, kagum dan kaget. Dengan tangkisannya itu, Chou Tianyao memperlihatkan kelihayanya. Bukan melainkan orang luar, In Hang sendiri pun heran. Ketika kedua senjata bentroh, pedang lantas seperti tertempel kipas, tempo In Hang menarik, tubuhnya seperti terbawa terputar, ia bagaikan tidak dapat menancap kakinya. Kenatian Yao berseru. Dia merangkap kipasnya, dia menusuk ke arah jalan darah Hun Bun Hiat dari sinyonya muda. Kembali orang kaget. Itulah gerakan sangat bagus dan cepat. In Hang pun terkejut, tetapi dengan pedangnya lolos dari tempelan, ia pun dapat bergerak dengan cepat dan lincah. Menyingkir dari totokan itu, ia menjejak lantai, berlompat mengapungi diri, ketika tubuhnya turun, ia membarengi menyerang, dari atas ke bawah. Tianyao bermata tajam dan sebat gerakannya, ia telah bisa menduga gerak-gerik sinyonya muda. Maka itu, tanpa ayal, ia berkelit sambil ia menangkis, hingga serangan nyonya itu gagal dan ia selamat. Ketika sinyonya menaruh kaki di lantai, dia telah memisahkan dirinya cukup jauh. Selelah gebrakan ini, kedua pihak sama-sama mengetahui lihainya lawan masing-masing, dari itu, keduanya lantas tidak berani memandang enteng satu pada lain. Habis itu, mereka hendak mulai bergebrak pula. Lebih dulu Tianyao mengipas dua kali, sembari tertawa, dia berkata, kiranya cuma sebegini saja ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang diciptakan keluarga Hoa selama dua turunan. Benarkah cuma sebegini? Itulah ejekan untuk Hoak Tian Tau dan alihahnya. Dengan itu maka telah dihinakan, suami dan pamannya In Hang itu. Tentu sekali, panas hatinya nyonya muda ini. Baiklah, kau sambut lagi ini ilmu pedang dari Tian San Yia membentak seraya menyerang dengan pedangnya, pedang cengkong kiam. Sebab itu ada tipu pedang bidadari melempar torak, maka ujung pedang meluncur ke dada di mana ada jalan darah Soan Kih Yat. Serangan In Hang ini berbahaya akan tetapi Tian Yau menyambutnya dengan tenang tetapi sebat. Dia seperti juga telah menduga si Nona bakal menyerang secara demikian terhadapnya. Inilah tidak heran, karena ejekannya itu pun untuk mengundang kemarahan lawannya. Dia tidak menangkis, hanya sambil mundur sedikit. Dia membuat dada dan perutnya kempes. Dia telah menggunakan tipu silat menelan dada menyedot perut. Dengan begitu, ujung pedang hanya mendekati dadanya kira-kira dua dim. Adalah setelah itu, atau hampir berbareng, dia melakukan serangan membalas. Dia mengipas, niatnya menempel pula pedang lawan seperti bermula tadi. In Hang juga seperti telah menduga bahwa orang hendak menempel pula pedangnya, ia telah berjaga-jaga, ketika pedangnya itu dikipas, ia segera menarik pulang. Hanya ia tidak menyangka akan kelicikan orang. Tianyau masih memain dengan siasatnya. Mendadak Tianyau tertawa dingin dan berkata, biarlah kau pun belajar kenal dengan ilmu totoku kata-kata ini disusul sama serangannya, dengan totokannya yang saling susul. Hebat serangan ini karena kipasnya orang Shichou ini luar biasa. Yaitu tulang-tulang kipas tajam, di waktu dipakai menyerang dengan kipas di beber, ujung tulang itu bekerja seperti pusut atau tempuling, mencari setiap jalan darah. Jadinya kipas itu, rapat dapat dipakai menotok, di beber pun dapat dipakai menotok juga, rapat hanya satu, di beber, banyak. Pula tipu menotok itu diberi nama istimewa, yaitu cuisian kongcau atau dewa mabok mengacau rumput, Sebenarnya, jalan darah yang diarah ialah tujuh buah. In Hang terkejut, terpaksa ia men mundur. Ia berkelit dan menyebet, untuk melindungi dirinya. Juga Tian Yao terkejut. Dia hanya disebabkan kegagalannya menotok sinyonya. Dia tidak menyangka, lawan ini demikian waspada dan gesit, hingga serangannya yang ia hai itu tidak memberi hasil. Dengan main mundur itu, In Hang dapat membebaskan diri setelah berlompat ke samping, ia pun mencoba membalas menyerang. Dengan demikian, mereka jadi bergebrak pula. Tanpa merasa, mereka telah melewatkan 30 jurus. Biar bagaimana, Tian Yao nampaknya lebih hunggul sedikit. Lebih sering dia merangsak, menutup pedang sinyonya muda hingga In Hang seperti juga, tidak dapat menggunakan pedangnya dengan merdeka. In Hang dibikin repot dengan gerak-geriknya menyingkirkan diri dari tempelan kipas besi yang ia hai itu. Di waktu bertempur seru itu, Tian Yao masih dapat kesempatan untuk kadang-kadang tertawa mengejek. Demikian satu kali habis tertawa, dia merangsak seraya berseru, kena kipasnya, yang tadinya dibuka dan dikipas-kipaskan, mendadak ditutup, dipakai menotok ke kepala di mana ada jalan darah penghwehiat. Tio Giokho pun terperanjat menyaksikan gerakan bagaikan kilat dari orang si Chou yang ia hai itu, ia berkhawatir sekali In Hang nanti kalah hati dan gagal menjaga dirinya. Selagi terancam bahaya itu, mendadak In Hang juga berseru, kena luar biasa lincahnya ia berkelit, sangat sulit untuknya lolos dari bahaya, tetapi begitu ia bebas, begitu ia menyontek, guna satu penyerangan membalas. Tian Yao terkejut. Dia menarik pulang tangannya. Tidak peduli dia bergerak sangat cepat, ujung tangan bajunya kena juga dirobek ujung pedang. Para hadirin terpesona, dari kaget mereka kagum dan heran. Tentu sekali, hati mereka menjadi lega dan girang, sebab pahlawan mereka selamat dan menang sejurus. Tian Yao sendiri heran tak terhingga. Ia tidak menyangka lawannya bisa lolos. Sedang ia tahu betul, ia sudah menutup diri dan serangannya itu ia hai luar biasa. Ia tidak bisa mengerti, mengapa orang bebas dan akhirnya berhasil dengan pembalasannya itu. Leng Ninhang tidak mau mengasih ketika orang berpikir. Ia menyerang pula. Ia ingin dapat membalas menesat. Tian Yao menangkis. Nyonya Tian Tao mengasih lihat kelincahannya. Baru ia menyerang di kiri, atau segera ia menikam pula dari sebelah kanan. Luar biasa gesitnya, ia bergerak dari kiri. Ke kanan itu. Ia menginsafi, tanpa kegesitan, sukar ia menandingi ini musuh lihai. Di kanan itu, ia menikam jalan darah Ceng Cio Khiat. Bagus. Bagus demikian pujian dari beberapa hadirin, yang mengerti baik tentang ilmu pedang. Mereka kagum bukan main untuk lihai si nyonya muda. Hanya mereka juga tidak mengerti, bagaimana sebenarnya jalan pikiran nyonya itu maka ia dapat bergerak demikian indah. Duduknya hal yang sebenarnya ialah sederhana untuk In Hong. Ia baru menginsafi satu jurus, yang ia gabung menjadi satu dari Tian San Kiam Hoat dan Hian Ki Kiam Hoat, dan baru sekarang ia pergunakan itu. Nyatanya, percobaannya ini memberi hasil yang memuaskan. Sayangnya Tian Yao terlalu gesit, hingga cuma ujung bajunya yang menjadi kurban. Selagi In Hong girang atas hasil jerih payahnya itu, Tian Yao terkejut untuk lihainya si nyonya muda, yang sekian lama ia pandang enteng, sebab ia percaya, meskinyonya itu tangguh, ia toh akan dapat mengalahkannya sekarang ia memikir lain, sekarang maulah ia waspada. Bertempur selanjutnya, mereka menjadi berada dalam kedudukan berimbang. Sampai lagi 30 jurus, kekuatan mereka tidak berbeda. Tian Yao lihai tenaga dalamnya, yang latihannya cukup, In Hong menang unggul laringan tubuhnya, yang sekarang dibantu luar biasanya ilmu pedangnya itu. Pertempuran yang meminta tempo lama ini, yang berlarut-larut, hebat untuk In Hong. Ia sudah lantas bermandikan peluh. Tetapi Tian Yao juga demikian. Orang si cowo itu mengorong napasnya. Nyonya Ho Tian Tau berpikir, aku tadinya menyangka cuma kipasnya kiaw siaw siaw yang lihai sekali, yang luar biasa untuk kalangan rimba persilatan, siapa sangka Jahanam ini jauh terlebih lihai dari putranya kiaw pak beng itu. Syukur aku telah berhasil menginsafi ilmu pedang gabunganku, jikalau tidak, siang-siang aku mestinya telah roboh di tangan orang ini. Pertarungan berjalan terus. Ujung pedang In Hong, bagaikan torak, tidak pernah berpisah jauh dari anggauta-anggauta tubuh yang berbahaya dari Tian Yao. Ujung kipasnya Tian Yao, sebaliknya, terus mengintai pelbagai jalan darahnya si nyonya muda. Maka itu, para penonton menjadi kagum, semua menonton dengan menjublak, tidak ada yang bersuara. Sedangnya lain-lain orang merasa tegang sendirinya, adalah kawannya Tian Yao, yaitu si orang Biao Si Chiu, duduk tenang-tenang saja, berulangkah dan menyedot pipanya. Dia segera menarik perhatiannya San Bin. Maka Che Chiu ini lantas memberi kisikan kepada Loh Tui dan Kok Tiokin untuk memasang mata. Ia menjadi bercuriga. Dua-dua Tui dan Tiokin ahli obat-obatan, bahkan Tui memperhatikan juga segala racun, maka itu, diam-diam ia mengendus-endus baunya pipa si orang Biao itu, akan kemudian ia kata perlahan kepada Tiokin, baunya asap pipa ini rada luar biasa akan tetapi aku merasainya seperti tidak ada campuran racun di dalamnya. Tiokin tidak membilang apa-apa, tetapi San Bin menjadi sedikit lega. Di saat seperti ini, aneh juga orang dapat menghisap pipanya keredia ini, pikir ketua itu, tetapi di alah tetamu, tidak ada alasan untuk aku melarang dia. Meski Tui dan berbicara demikian terhadap Tiokin, kecurigaannya tidak lenyap. Maka diam-diam ia terus memasang metu kepada orang Biao itu. Pipa kenghem besar luar biasa, dengan begitu isinya pun luar biasa banyak. Ialah tiga lipat dari pipa biasa. Sudah begitu, Tui dan memasang metu dengan keheran-heranan. Orang senantiasa menyedot, menghisap, akan tetapi asap sedotannya itu tidak dikeluarkan, tidak dikepulkan sebagaimana selayaknya. Asap itu seperti lenyap di dalam perut. Dia benar-benar aneh, pikir tabib asal siamsai itu. Dia dapat makan asap pipanya, mungkin asapnya itu tidak ada racunnya, kalau toh ada, ialah asap yang hanya dapat membuat pulas. Biar bagaimana, tabib ini tetap memasang metu, cuma kadang-kadang ia memperhatikan jalannya pertempuran. Semua hadirin berdiam tetapi ada yang hatinya berdebaran. Pertempuran itu sangat hebat, pedang berkilauan, kipas berkelebatan. Keduanya sudah letih tetapi mereka bertempur terus, sama-sama mencari ketika untuk merebut kemenangan. Mereka tidak mau memberikan ketika senjata mereka bentroh, maka itu, suara mereka sunyi, kecuali berkesiurnya dari gerak-gerik tubuh mereka. Dalam pada itu, lagi-lagi terdengar seruannya Tian Yao, membarungi serangan kipasnya. Ketika itu Win Hang baru menyerang dengan jurusnya Heng Chi Tian atau, melintang menuding langit selatan, ketika ini dipakai lawannya untuk menyerang, guna menempel pedangnya itu. Dan lawan itu berhasil. Mekarpotlah ia berdaya ke kiri dan ke kanan, guna meloloskan pedangnya itu. Juga Tian Yao tidak berdiam saja, juga dia membuat senjatanya bergerak ke kiri dan kanan, guna menarik pedang sinyonya, akan tetapi dia pun tidak berhasil merampas pedang orang, sebab In Hang dapat mencekel terus dengan keras. Dari berkutat itu, keduanya lantas berdiam, berdiam untuk menanti saatnya. Tian Yao hendak membetot, In Hang mau mempertahankan diri. Lalu terlihat Tian Yao menolak. Atas itu, In Hang mundur satu tindak, kuda-kudanya dipasang. Ketika ia didesak lagi, kembali ia mundur satu tindak pula. Giyokhou menyaksikan itu. Inilah berbahaya, pikirnya. Kalau Enci In Hang kalah, siapa lagi yang dapat melayani dia? Tian Yao tidak dapat menggunakan kekerasan, ia lalu mencoba tenaga dalamnya. Ia menolak dengan kipasnya, untuk menggempur. Tapi In Hang terus bertahan, nyonya itu masih sanggup memelah diri. Beberapa puluh tahun sudah Tian Yao melatih diri, tenaga dalamnya mahir luar biasa, jauh lebih menang daripada nyonya yang menjadi lawannya itu. Maka juga setelah mencoba terus-menerus, ia dapat memaksa nyonya itu mundur sampai tujuh tindak. Desakannya ini membuat bingung para hadirin, mereka sangat berkhawatir. In Hang akhirnya kena dirobohkan. Sampai itu waktu, sia-sia belaka In Hang mencoba meloloskan pedangnya. Tapi desakan itu tidak berlangsung terus. Nyonya Ho Tian Tao tidak mau sembarang menyerah. Sambil bertahan, ia memasang metu ia mengerjakan otaknya. Ia cerdas sekali. Tiba-tiba ia mendapat akal. Mendadak ia mengendorkan tenaganya, lalu mendadak juga ia menusuk kaget, ujung pedangnya dikutik sedikit. Dan kutunglah sebatang tulang kipasnya lawan. Tipu silat nyonya Ho Tian Tao ini ialah yang dinamakan Pau Teng Kaigu atau Koki melepaskan kebau, itulah tipu dari Hian Kong Yao Keat. Ia mencoba dan ia berhasil. Walaupun demikian, In Hang belum berhasil meloloskan pedangnya. Tian Yao segera bertahan pula. Untuk sejenak, orang Shichou itu terkejut. Tau-tau sebuah tulang kipasnya putus. Dengan begitu, sudah tiga buah tulang kipasnya itu yang terputuskan lawannya yang cerdik itu. Karena ini, ia mulai mendesak pula, hingga lagi-lagi In Hang dipaksa mundur. San Bin dan Giyok Hou berkhawatir sekali. Terang In Hang menjadi makin letih. Berbahaya kalau kipasnya musuh tidak dapat dikutungkan dan dikutungkan pula, supaya kipas itu tak dapat terus dipakai mendesak, supaya Tian Yao tidak bisa menotok lagi. Tapi, bagaimana? Tian Yao ada sangat tangguh. Pengah Giyok Hou berkhawatir itu, hingga ia mengeluarkan peluh dingin, mendadak ia mendengar. Suara berketruknya ring, lantas terlihat Chio King Haim berbangkit dan bertindak ke arah kalangan pertempuran. Orang Biao itu berjalan dengan kepalanya yang gundul di goyang-goyang. Kami datang kemari untuk uang, kami bukan menghendaki jiwa berkata dia dengan bahasa Hang yang tidak lancar. Pertempuran ini hebat tetapi tidak ada keputusannya, maka itu baiklah kera bertempur ini ditukar saja dengan kera lain. Kata-kata itu dibarengi sama goyangan kepala. Mendadak sebelah anting-antingnya melesat, tepat masuk ke ujung pedang In Hong, atas mana, pedang itu pun dengan tiba-tiba terlepas dari libatannya kipas Chou Tian Yao. Dengan lolosnya pedangnya itu, sinyonya merdeka untuk lompat mundur, hanya begitu lekas kakinya menginjak lantai, sekonyong-konyong tubuhnya terhuyung, terus ia jatuh. Dengan hanya sejenak, ia merasai kepalanya sangat pusing dan matanya berkunang-kunang. Semua orang kaget dan heran. Kenapa In Hong roboh? Kenapa ia tidak lantas bangun pula, untuk berlompat bangun? Jikalau ia cuma terhuyung, ia pasti dapat mempertahankan diri. Biasa saja orang terhuyung habis menarik keras lain mendadak yang ditarik itu terlepas. Lo Tuin pun kaget tetapi di alantes berbangkit, untuk mengambil secawan air teh untuk dibawa kepada nyonya lo Tiantou. Tio Giyokhou bergerak lebih sebab daripada tabib dari siamsai itu, dengan menghunus goloknya, golok Biantou, ia lompat masuk ke dalam gelanggang. Bangsat Biao tidak tahu malu ia berseru. Bagaimana kau berani main gila dan berlaku rendah di sini? Tio Kenghem tertawa berkakak menyambut tibanya si anak muda, dengan mulutnya dibuka, itu, dari situ mengepul keluar asap huncule-nya. Giyokhou telah bersiap sedia untuk sambutan yang berupa penyerangan mendahului itu, ia hanya tidak menyangka bahwa ia bakal dipapaki asap. Ia mengibas dengan tangannya yang kiri, ia menggunakan pukulan Pek Hong Chiang. Meski begitu, tidak semua asap dapat disampok, ada juga yang mengepul ke hidungnya, hingga ia merasa pusing kepalanya dan matanya berkunang-kunang, tak tempo lagi, ia terhuyung mundur. Syukur untuknya ia dapat mempertahankan diri dengan kuda-kudanya yang kokoh kuat. Itu waktu, Long Tiantou juga sudah tiba kepada In Hong, muka siapa ia sembur dengan air yang ia bawa itu, atas mananya Nyonya Ho Tiantou lantas berlompat bangun dalam gerakan ia ikan gabus meletik, bahkan untuk segera menikam kengheng. Orang Biaw itu berkelit, sambil menghadapi Tuin, ia berkata dingin, Ha, kiranya kau pun seorang ahli. Baiklah, kau rebahlah lebih dulu. Lalu dia menyembur pula dengan asap pipanya. Tuin menduga orang menggunakan asap pulas, ia tidak takut. Untuk melawan itu, ia sudah makan obat pemunahnya. Maka ia maju, untuk melawan. Kengheng benar-benar lihai. Di samping asap kepulannya itu diam. Diam tangannya menyentil. Di tangannya itu ia memegang serupa bubuk beracun lain, yang lihai sekali. Tuin kaget sekali dan kesakitan sangat. Ia merasakan bagaikan puluhan jarum menusuk bijai matanya. Begitu ia menjerit, begitu tubuhnya roboh, sebab kengheng telah menyusuli ia dengan satu serangan tangan kosong. Atas kejadian itu, yang membuat orang kaget dan gusar, semua hadirin berlompat bangun, semua maju ke gelanggang. Mereka sangat penasaran. Bagus berseru kengheng sambil tertawa. Kamu mau main keroyok ya? Baiklah, boleh sekalian saja kamu berkenalan sama aku, Pektok Sinkun. Satu dua orang di antara hadirin itu kaget bukan main. Mereka itu pernah tinggal di wilayah Biau Kiang dan mengetahui nama dari Pektok Sinkun, si malaikat seratus racun. Mereka tidak sangka, inilah jago racun itu. Kengheng bersuara seraya membuktikan ancamannya. Ia mengepul-ngepulkan asapnya, hingga ruang cigi tiap penuh dengan asapnya yang berbahaya itu. Sekarang ia mengudal asap yang tadi ia sedot terus-menerus, yang ia bisa simpan di dalam perutnya. Asap beracun itu luar biasa. Siapa mahir ilmu menahan nafas, ia ketolongan. Obat pemunah yang umum saja tidak dapat bertahan terhadapnya. Maka itu, dengan bergantian terdengar blak-blak dari robohnya tubuh orang ke lantai. Siapa kuat, dia dapat bangun pula, untuk roboh kembali, siapa tidak kuat, dia roboh terus. Giyok Hau kaget, gusar dan berkhawatir. Ia menutup rapat dirinya. Ia maju kepada Keng Heim sambil saban-saban menyerang dengan pekong chiang, pukulan. Udara kosong, mengusir asap, lalu setelah datang dekat, ia membacok orang biaw itu. Keng Heim pun liai, atas datangnya serangan, ia membuat perlawanan. Ia mengangkat pipanya yang panjang, untuk menangkis. Ia tidak tahu goloknya Giyok Haui ala golok bianto, dan Giyok Haui sendiri mengerti tongcukkan, ilmu jejaka sejati, sedang tenaga dalamnya tidak dapat dipandang ringan. Maka kagetlah ia ketika ia mendapat kenyataan, pemuda itu tidak direbohkan dengan asap bahkan pipanya kena terbabat. Giyok Haui dirang dengan hasilnya penyerangannya yang pertama itu tanpa mengasih ketika ia mengulangi bacokannya, tapi kali ini, goloknya kena ditangkis Chou Tianyao, yang berlompat kepadanya untuk membantui kawannya, hingga ia jadi menempur orang yang lihai itu. Baru beberapa jurus, Xiao Haui Chou sudah merasai dadanya sesat. Rupanya asap toh dapat nelusup. Ia menahan terus, tidak berani ia membuka mulut, untuk bernapas. Karena menghadap musuh tangguh, ia berkelahi dengan keras sekali. Tiba-tiba terdengar suara di kuping pemuda ini, kau juga rebahlah. Itulah suaranya si orang Biao. Ia kaget. Berbareng dengan itu, goloknya kena ditahan kipasnya Tianyao, sedang punggungnya, di mana ada jalan darah Kui Chong Hiat kena ditinju Keng Heng. Tidak ampun lagi, ia roboh tak sadarkan diri. Ketika itu, asap mulai buyar. Inhang bersama San Bin maju menyerang. San Bin dengan Kim Toh, golok emasnya, menyerang Tianyao dengan bacokan Tokpek Hoasan, membelah gunung Hoasan, Tianyao menangkis dengan kipasnya. Inilah keras lawan lemas. San Bin mempunyai latihan dari beberapa puluh tahun, hebat bacokannya itu, maka mau atau tidak, Tianyao kena terpukul mundur. Inhang sendiri maju kepada Keng Heng, segera ia menikam. Orang Biao itu terdesak, dia berkelit sambil mundur, atas mana sinyonya merangsak, habis membabat, tangan kirinya menyamber ke pundak, untuk menyengkeram tulang selangka. Biar bagaimana, Keng Heng kalah gagah dari Tianyao, maka itu, menghadapi Inhang tanpa perlindungannya orang Shichou itu, ia tidak berdaya. Untung-untuknya, nyonya muda itu tidak ingin lantas meminta jiwanya, jikalau tidak, di sebelah hancur tulang selangkanya itu, jiwanya pasti akan sudah melayang. Sebenarnya Inhang ingin menawan hidup-hidup ini musuh yang berkepandaian luar biasa, kesatu ia ingin mengorek asal usul orang, dan kedua ia ingin memaksa minta obat pemunahnya guna menolongi semua kurban asap beracunnya itu. Tapi justru karena keinginannya ini, ia telah menjadi kurbannya si orang Biao. Keng Heng itu, kecuali persediaan di tangannya, juga seluruh tubuhnya sudah dilabur racun. Begitu ketika pundaknya kena dirabah Inhang, dalam tempo yang cepat sekali, nyonya Tian Tao menjadi kaget sekali. Hampir mendadak, ia merasakan tangannya panas dan sakit, terus tangannya itu sesemutan dan kaku. Itu waktu. Sia-sia belakang niatnya menghancurkan tulang selangka si musuh, ia sudah tidak dapat menggunakan tangannya lagi. Keng Haim sebaliknya, sambil memperdengarkan seruan aneh, ia mengangkat pundaknya, untuk menyundul, maka di lain pihak, tubuh Inhang yang terpelanting jatuh. Juga San Bin itu waktu, meski tangguh tenaga dalamnya, dadanya mulai terasa sesak, hingga ia menjadi merasa tubuhnya tidak leluasa lagi, kesehatannya seperti terganggu secara mendadak, tetapi ia terus menguatkan hati, ia terus melawan Tian Yao yang gagah itu. Hanya, ketika ia melihat robohnya Inhang, kagetnya tidak terkira, tanpa merasa, ia berseru. Tepat ia membuka mulutnya, tepat asap beracun menyerang masuk, maka sedetik itu juga, ia terhuyung. Tian Yao menggunakan saatnya yang baik, dengan kipasnya ia menyempok goloknya Raja Gunung itu, hingga Kim Toh terpental, membarengi mana, kemhem maju dengan serangannya tangan kosong. Maka tidak ampun lagi, robohlah cecu itu. Tian Yao lantas tertawa bergelak-gelak, terus ia kata dengan nyaring, bukankah barusan kamu telah mendengar terang jelas perkataannya Chiyo Toh Ako kami ini. Kami menghendaki uang, bukannya jiwa. Tetapi, jikalau kamu tidak suka memberikan uang yang kami inginkan itu, kami tidak mempunyai daya lain, terpaksa kami menghendaki jiwa juga. Sekarang begini, kami memberi waktu 10 hari kepada kamu, jikalau lewat waktu itu tetap kamu belum menyerahkan separuh bingkisan, maka jiwanya Chiyo San Bin, Tio Giyokho dan Leng Nen Hang ini, jangan kamu harap dapat hidup pula. Selagi Chiyo Tian Yao mementang mulutnya ini, Chiyo King Ham mengambil kesempatan mengisi pula pipanya, untuk disulut, untuk terus disedot berulang-ulang, maka di lain detik, ia sudah mengepul-ngepulkan asap lagi, membikin asap yang sudah hampir buyar habis menjadi banyak dan tebal pula, bagaikan awan mendung. Semua berkhawatir, semua pada menutup mulut mereka. Tidak ada yang berani membuka mulut, sebab itu artinya mereka bakal roboh seperti San Bin semua. Meski begitu, mereka bukannya berdiri diam saja. Dalam murkanya, mereka itu maju menyerang, hingga sinar pelbagai senjata tajam menjadi berkelebatan. Dengan memutar kipasnya, Tian Yao menyerbu di antara banyak orang itu. Hebat serbuannya ini, sebab itu saban-saban disusul sama suara robohnya tubuh orang, dibikin tambah berisik dengan jeritan-jeritan dan berkontrang jatuhnya pelbagai senjata mereka itu. Mereka itu roboh disebabkan tak tahan tak bernafas, lantaran mereka kena tertotok, atau karena senjata mereka tersampok terlepas dan jatuh. Siapa yang kaget dialah yang menjerit? Di antara pengeroyok itu, siapa yang ilmu silatnya lihai, dia tidak gampang-gampang kena dirobohkan, tetapi senjata mereka kena dibikin tidak berdaya, meti mereka mesti keluar air karena terserang asap yang membuat meta perih dan sakit, hingga akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kekalutan itu, Leong Kiam Hang berlompat menyerang kepada Chou Tian Yao hingga orang Shi Chou itu menjadi terkejut, kata dia di dalam hatinya, aku tidak sangka nona muda ini begini lihai takdi. Bawahnya Tio Giyok Hou, ia lantas mengasih bergerak kipasnya, untuk membuat perlawanan. Atau segera ia diserang pula dari kiri dan kanan, hingga ia menjadi kaget sekali. Terpaksa ia berkelit seraya menangkis. Gerakannya Tian Yao ini menurut gerakan Poan Leong Papou, atau, naga melingkar memindah tindakan, akan tetapi ia toh masih kurang sebat, benar ia lolos dari serangan kiri-kanan, tidak urung ujung pedangnya nona Leong telah menembuskan ujung bajunya. Syukur untuknya, ia tidak sampai terluka. Chou Keng Hem bekerja sama, ia lantas menyembur ke arah si nona yang gagah itu. Kian Hang melihat datangnya asap, ia lantas berkelit, sambil berkelit, tangannya mengibas. Dengan itu ia menggunakan kepandainya tangan baju besi, atau tiat siu sinkang. Inilah tidak disangka Keng Hem, dia tidak dapat meloloskan diri, tahu-tahu dia merasakan sakit hingga dia berkauk aduh. Untung-untungnya, pedang si nona, yang menyusuli kibasannya itu, telah kena ditangkis Tian Yao, siapapun menotok nona itu. Kian Hang kaget, lekas-lekas ia membebaskan diri, hingga ia tidak usah roboh karena kepalanya pusing. Ia lantas lompat mundur, hatinya terus memikirkan Giyok Hong, keselamatan siapa ia khawatirkan. Tian Yao dan Keng Hem melihat tidak ada lagi serangan untuk mereka, mereka lantas mengundurkan diri dari gumpalan asap, keluar dari cigitnya, di sini dia tertawa lebar dan berkata nyaring, hari ini kami tidak menghendaki jiwa kamu. Maka kamu ingatlah, jikalau sampai pada batas waktu yang kami berikan kamu masih tidak menyerahkan bingkisan, bukan cuma cecu kamu. Bakal tidak tertolong lagi jiwanya, juga gunung kamu ini akan kami bikin habis. Lantas berdua mereka mengangkat kaki tanpa ada yang berani merintangi, kecuali beberapa orang, akan tetapi mereka ini lantas kena disemburu roboh oleh Keng Hem, yang menggunakan jimat asapnya itu. Di dalam cigitnya, asap jahat itu sudah lantas buyar, maka tertampaklah segala apa dengan nyata. Kok Tio Kin yang telah lantas mementang lebar semua pintu dan jendela, hingga angin bertiup masuk, lantas memeriksa orang-orang yang roboh. Tiga belas orang masih rebah tak sadarkan diri. Ketika ia memeriksa nadi mereka, ia terkejut. Ia sekarang mendapat tahu, asap itu asap yang dibuat dari Kim Sikyok, atau seruni emas dari wilayah Biawakhyang. Bunga itu memang beracun, hidupnya dilembah-lembah, warnanya kuning emas mengkilap dan indah, maka sayang sekali ada racunnya. Syukurnya, racun dari perantaraan asap, jadi kurangan hebatnya. Dengan lantas Tio Kin menggunakan obat bubuk Hoan Hun San, tetapi ia tidak berani menanggung kesemiluhan seluruhnya. Ia khawatir, setelah jiwanya tertolong, kurban-kurban itu bakal mendapat sakit peparu serta ilmu silatnya sukar terharap terpulihnya. Sekalipun orang yang dapat menahan nafas dan yang mahir tenaga dalamnya, ada kemungkinan dia jatuh sakit sebelumnya, dia sembuh betul. Nolo onol. Masih ada enam atau tujuh orang kurban totokannya Chow Tianyau. Mereka ini mempunyai dasar tenaga dalam yang baik, maka mulanya mereka masih dapat bertahan, untuk tidak menyedot asap beracun, hanya kemudian, sesudah tertotok, buyarlah tenaga melawan mereka, akhirnya mereka menyedot juga. Syukur untuk mereka, pertolongan datang cepat, mereka luput dari penyakit peparu walaupun demikian, mereka mesti roboh sekian lama juga disebabkan penyakit yang berat akibat keracunan itu. Yang membuat orang kaget dan berkhawatir adalah Chul San Bin bertiga Leng Ninhang dan Tio Giok Hou. Muka mereka itu menjadi hitam. Ketika kok Tio Kin menekan jalan darah kuangok anhiat di tubuh mereka masing-masing, kerongkongan mereka mengasih dengar suara gerijukan, lantas mereka memuntahkan rak kental yang bercampur darah, sedang matu mereka tetap masih dirapatkan. Aneh, aneh berkata Tio Kin sesudah ia merabana di mereka itu. Bagaimana menanya Kiam Hong, bergelisah. Dapatkah mereka ditolong? Mereka keracunan hebat sekali, menyahut Tio Kin. Aku tidak mengetahui racun itu racun apa. Menurut biasanya, dalam keadaan seperti ini, nadi mereka mesti lemah sekali, akan tetapi sekarang ternyata nadi mereka berjalan seperti biasa. Aku percaya, andai kata mereka dapat dibebaskan dari racun ini, juga ilmu silat, atau tenaga dalam mereka, tidak bakal terganggu karenanya. Mungkin mereka dapat bertahan karena lebih dulu mereka sudah makan pekelengtan, Kiam Hong mengutarakan dugaannya. Adakah itu pekelengtan yang terbuat dari soat lian Tio Kin tanya? Benar. Ketika En Chileng turun gunung, ia membekal belasan butir, sekarang tinggal beberapa butir saja. Marilah kita mencobanya terhadap mereka itu yang keracunan juga. Pantas kalau begitu berkata Tio Kin Girang. Hanyalah, meskipun pekelengtan tidak dapat membebaskan mereka dari keracunan. Ini menandakan lihainya racun itu. Aku khawatir kecuali Tio Kenghem di kolong langit ini tidak ada lain orang lagi yang dapat menolongnya. Mendengar itu, Kiam Hong menjadi gusar. Mungkinkah kita benar-benar mesti dipengaruhkan? Dia ia berkata. Ia berdiam sejenak, atau mendadaknya. Nampaknya kaget, lantas ia berseru, ah, luka ini mirip luka yang disebabkan keracunan Chit Im Tok Chiang. Apakah itu Chit Im Tok Chiang kok Tio Kin tanya? Kiam Hong memberikan keterangan lihainya tangan. Chit Im Chiang, bagaimana dulu hari Chiu Chi Hiap pun pernah mendapatkan luka itu? Aku lihat luka mereka ini mirip lukanya Chiu Chi Hiap itu, ia menambahkan kemudian. Orang Kaipang mengetahui pengobatan luka semacam ini, mari kita lekas mencari Pit Heng Tian. Baru si Nona berkata begitu atau ia lantas menunduki kepala dengan Roman Laisu. Pit Heng Tian berada jauh, di Provinsi Soatang, di dalam tempo 10 hari, mana dapat dia didatangkan kemari? Bagaimana caranya orang Kaipang mengobatinya Tio Kin tanya? Belum lagi Kiam Hong menjawab, di situ telah datang Chiu Chi Hiap bersama Chiu Chui Hong. Ibu dan anak ini baru sembuh. San Bin melarang mereka turut dalam perlawanan terhadap musuh, tetapi ketika musuh sudah berlalu, dari seorang Taubak yang datang memberi warta mereka ketahui kesudahannya pertempuran itu, maka mereka lantas datang. Mereka kaget dan menjadi gusar sekali kapan mereka mendapat kenyataan suami dan ayah mereka terluka demikian parah. Legakan hatimu, Saudara Chiu, Kiam Hong menghibur. Coba kau lihat, apa luka ini tidak sama dengan lukamu dulu? Chi Hiap mengawasi, untuk meneliti. Ya, hampir mirip katanya kemudian, heran. Darah yang dimuntahkan itu berwarna separuh merah dan separuh hitam, demikian juga darah yang aku muntahkan. Bagus berkata si Nona Leong. Sekarang bilang, Apakah kau masih ingat bagaimana caranya Pit Keng Tian mengobati padamu? Tentang itu belakangan Pit Pang Chu telah memberikan keterangan padaku, menyahut Chi Hiap. Dia telah merendam aku di air hangat, tujuh kali dia menukar air hangat itu, kemudian ketika penukaran tiga yang paling belakang, aku tersadar. Dia menggunakan beberapa macam obat, yang bukannya obat-obat yang sukar didapatkannya. Kalau begitu, lekas kau mencatat namanya obat itu, kata Kiam Hong. Kita mesti menyuruh orang lekas menyiapkannya. Jangan. Jangan sekonyong-konyong terdengar teriakan berulang-ulang, yang datangnya dari ujung rumah. Itulah suaranya Long Tuan. Dia berbangkit dengan susah, kedua matanya merah dan bengkak. Dia telah terkena kia chuhun, atau pupur kala, oleh Chio Keng Ham, hingga matanya itu terluka parah, syukur dia sendiri ahli racun, dengan cepat dia pergi ke tempat terbuka di mana dia mengobati matanya itu, baru dia kembali ke dalam hingga, sambil memeramkan mata, ia dapat mendengar pembicaraan orang. Dia mengasih dengar cegahannya itu ketika dia mengetahui Leong Kiam Hang mau menggunakan care pengobatannya pit kengtian itu. Kenapa tidak boleh tanya Chio Chui Hang, yang mengetahui orang ada ahli obat-obatan dan juga luas pengalamannya serta banyak pengetahuannya. Coba salah seorang tolong membawa aku kepada Chio Chai Chu, berkata Tuan. Chio Chi hiap menghampirkan, lalu ia memegangi, menuntun orang kepada ayahnya. Loh Tuin merabah nadinya San Bin La memegang sekian lama ketika mendadak ia mengasih dengar jeritan kaget dan ketakutan dan tangannya itu disentak pulang. Semua orang kaget. Kenapakah tanya Chui Hong? Loh Tuin tidak menjawab. Dia lantas mengeluarkan sebatang jarum, dengan itu dia menusuk jeriji tangannya yang tengah, yang darahnya dia keluarkan dengan dipencetik kemudian dia mengasih lihat jari tangannya itu. Nyatalah tiga jerijinya pada melepuh seperti bekas tersulut api dan kulitnya hangus. Menyaksikan itu, semua orang kaget dan heran dan giris hatinya. Chit Im Tok Chiang adalah keracunan yang sifatnya dingin pada seluruh tubuhnya, dingin bagaikan es, maka juga, meskipun orang dapat diobati dan sembuh, sampai lamanya setengah bulan, hawa dinginnya masih kadang-kadang timbul pula. Benar, itulah benar, berkata Chih Yap. Demikianlah penyakitku. Sekarang ini tubuhnya Chiu Chechu panas, kata Tuin pula, maka itu lukanya bukan disebabkan Chit Im Tok Chiang. Chih Yap percaya keterangan ini. Buktinya, dengan cuma merabah saja nadi ayahnya, Tuin turut terluka jerijinya. Habis, luka apakah ini tanya Chui Hong? Mulanya aku tidak ketahui tentang Chiu Kang Ham, sahut Tuin, sampai dah menyebutkan namanya sendiri. Serta gelarannya, Pek Tok Sin Kun. Melihat luka ini, mungkin ini disebabkan racun Kiu Yang Tok Chiang. Sebenarnya siapa itu Pek Tok Sin Kun? Apakah luka Kiu Yang Tok Chiang dapat disembuhkan demikian orang bertanya-tanya. Ketika dulu hari aku keluar dari rumah perguruan, Tuin memberikan keterangan, aku telah dipesan wanti-wanti oleh guruku, umpama kata aku bertemu sama orang atau muridnya Ki Hoan dari wilayah suku bangsa. Biau, aku dianjurkan untuk menyingkir jauh-jauh. Untuk zaman kita ini, Ki Hoan ialah ahli racun nomor satu. Dia mempunyai dua orang murid, yang seorang pria, yang seorang lagi wanita, yang pria bangsa Biau, yang wanita bangsa Han. Yang pria itu telah semenjak lama sudah mendapatkan namanya. Dialah Chio Kenghem, yang barusan datang kemari dan gelarannya ialah Petok Sinkun, si malaikat seratus racun. Yang wanita itu kabarnya berasal murid murtad dari Chi He E Tojin yang belakangan berguru pada keluarga Ki itu. Selama hidupnya Chi He E, dia tidak berani keluar dari wilayah Biau itu, baru selama dua tahun ini, namanya mulai terdengar. Dia menyebut dirinya Chit Im Kau Chu. Di dalam ilmu silat, Petok Sinkun kalah, tetapi mengenai racun, dia lebih menang, maka juga kepandainya itu, yaitu Kiu Yang Tok Chiang, lebih liai daripada Chit Im Tok Chiang. Siapa terkena Chit L.M. Tok Chiang, dia dapat diobati dengan direndam dalam air panas, guna menyingkirkan racun panasnya itu tetapi Kiu Yang Chiang bersifat panas, kalau orang yang terluka karenanya direndam di air panas, itu artinya mempercepat kebinasaannya. Maka juga, meskipun sifatnya kedua luka mirip satu dengan lain tetapi Kere pengobatannya beda. Kau mengerti perbedaan itu, Long Sings He, kau tentu dapat mengobatinya, bukan Cui Hang tanya kemudian. Tuan menghela nafas. Luka disebabkan Chit Im Tok Chiang masih dapat disembuhkan, katanya, tidak demikian dengan luka Kiu Yang Tok Chiang. Untuk itu, kecuali orang keluaran keluarga Ki itu, tidak ada yang dapat menolong. Selama 10 tahun guruku telah memahamkan Kiu Yang Tok Chiang, ia tetap tidak berhasil menemukan obatnya. Mendengar keterangan itu, semua orang kaget, hatinya menjadi kecil. Tapi orang bersyukur juga atas adanya keterangan itu, kalau tidak, mungkin mereka menggunakan kere pengobatan yang keliru, yang akibatnya akan membahayakan. Tak dapat ditahan lagi, Cui Hang mengalirkan air mata. Tapi ia ada sangat gusar. Jikalau begini, bukankah kita jadi mesti mengasihkan diri kita dipengaruhi musuh katanya sengit? Kalau nanti telah sampai batas waktu 10 hari yang diberikan itu, maka haruslah kita menyerahkan separuh bingkisan, untuk diaturkan dengan kedua tangan kita sendiri. Semua orang berduka dan bingung, semua tunduk dan lesu. Mereka pun berpikir sama sepertinyanya Ciu itu, ialah mereka mesti menyerah kepada kehendak musuh. Tapi mereka tidak puas. Tidak sudi mereka menyerahkan bingkisan itu, yang didapatnya bukan tanpa pengorbanan. Syukur Ciu Cechu dan yang lainnya telah makan pekelengtan, kata Tuin kemudian, suaranya perlahan dan tenang, maka di dalam tempo 10 hari belum tentu mereka bakal kehilangan jiwa mereka. Tempo yang diberikan pektok sinkun masih belum habis, aku pikir, baiklah kita berlaku sabar, perlahan-perlahan saja kita mendayakannya. Akan tetapi, daya apa mereka mempunyakan? Bukankah Tui LN sendiri, begitu pun Tio Kin telah putus asa. Kecuali pihak pektok sinkun sendiri, siapa dapat menolong? Justru pertolongannya musuh itu tidak dikehendaki. Dengan Lesu Cui Hang lantas menempatkan suaminya, In Hang dan Giyok Hou, di sebuah kamar masing-masing. Kiam Hang ada sangat berduka dan berkhawatir. Dengan In Hang ia ada bagaikan kakak dan adik. Terhadap Giyok Hou ia telah menaruh cinta. Sekarang ia menyaksikan mereka itu terluka tanpa ia bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ia tidak menjadi bingung dan kecil hatinya. Kecuali San Bin. In Hang dan Giyok Hou bertiga, masih ada belasan orang lainnya yang terluka, maka itu, maka juga, orang semua murung. Leng Nen Hang masih mempunyai sisa tiga butir peklengtan. Kiam Hang ambil itu, ia hancurkan di dalam air, lantas air obat itu ia bagi rata kepada mereka yang terluka itu. Loh Tui dan Kok Tio Kin pun membantu sebisanya, guna mencegah mereka nanti mendapat gangguan pada peparu mereka. Besoknya In Hang sadar paling dulu. Ia memang mempunyai tenaga dalam paling mahir. Ia ditolong oleh obat masak yang syok bengtung buatannya Kok Tio Kin. Tapi ia tidak boleh banyak omong, maka itu, dengan suara perlahan dan terputus-putus, ia memberi pesan pada Kiam Hang. Ialah ia minta Nona Lyong pergi ke Tian San untuk menemui Kok Tiantou, guna memberitahukan perihal sakitnya itu, untuk mendapat tahu Tiantou suka datang menjenguknya atau tidak. Ia belum tahu hal lukanya yang berbahaya itu, yang tidak dapat disembuhkan sekalipun dengan peklengtan, bahkan ia tidak bakal sanggup bertahan sampai 20 hari. Kiam Hang berduka bukan main. Ia tidak mau membuka rahasia, ia melainkan menjanjikan. Ia menahan kesedihan hatinya. San Bin bersama Giyok Hou masih belum sadar sekalipun di hari ketiga. Selama tiga hari itu, telah dikirim banyak orang ke pelbagai penjuru, guna mencari tabib yang pandai di sekitar tempat seratus li, akan tetapi Ictiar itu tidak ada hasilnya, semua tabib yang datang pada tidak berdaya. Hanyalah, karena dikirimnya banyak orang, diantaranya telah didapat keterangan bahwa di dusun Bangkepo di luar pegunungan Patat Leng telah terlihat Cip Im Kau Chu bersama gadisnya. Kabar ini justru menambah kekhawatiran orang. Cip Im Kau Chu itu ialah saudara seperguruan dari Pektok Sinkun, demikian orang berpikir, sekarang dia berada di tempat berdekatan dan mestinya dia datang sebab diundang kakak seperguruannya itu. Pektok Sinkun, sendiri sudah sukar dilawan bagaimana lagi kalau dia dibantu adik seperguruannya itu yang tidak kurang lihainya? Apakah kamu tahu di mana Cip Im Kau Chu itu mengambil tempat mondok? Kok Tio Kintanya beberapa liawlo yang membawa kabar itu. Mereka itu malu sendirinya, muka mereka menjadi merah. Mereka menggeleng kepala, tandanya mereka tidak tahu. Hal yang sebenarnya ialah, mereka melihat Cip Im Kau Chu itu dan anak tetapi mereka tidak berani menghampirkan dan tidak berani juga menyelidiki orang mondok di mana. Sebabnya ialah mereka juri terhadap Kau Chu itu. Bang Ke Po ialah kepunyaannya Bang Tong, berkata Cio Cui Hong. Bang Tong hartawan terbesar di sekitar sini, biasanya jikalau kami membutuhkan uang dan rangsum belum pernah dia menampik, maka itu aku percaya dia tidak nanti berani ke tempatan musuh kita. Pendapat Cui Hong ini benar, hanyalah ia tidak pikir, kalau Cip Im Kau Juto singgah di rumah Bang Tong, mana dapat Bang Tong menampik. Pula di waktu demikian, mana ada kesempatan akan menegur Bang Tong itu. Baiklah kita jangan putus asa, berkata Kok Tio Kin kemudian. Kita diberi waktu 10 hari, kalau waktunya sudah habis, pasti Petok Sing pun bakal datang sendiri. Bagi kita, tambahnya satu Cip Im Kau Juto tidak berarti apa-apa. Mustahil mereka bisa membunuh mati kita semua? Bukankah mereka cuma menghendaki Bin Kisan. Sekarang masih ada waktu 7 hari kita menanti saja. Semua orang bisa membadai hatinya Tio Kin. Kalau Seng waktu tiba dan mereka tetap tidak berdaya, dia suka menyerahkan separuh bingkisan yang diminta musuh. Tentu sekali hal itu membuat semua orang panas hati dan berduka. Cuma Kiam Hang seorang yang lantas berpikir, Cip Im Kau Juto itu aneh, dia pandai menggunakan racun, orang menyebutnya dia kepala agama susat, meski demikian belum pernah terdengar dia melakukan sesuatu kejahatan yang berlebihan. Sebenarnya belum lama dia muncul dalam dunia Kangong, dia menjadi terkenal karena racunnya. Kenapa aku tidak mau mencoba berhubungan dengannya? Menurut Enci Sin Chu, ia pernah menolongi Im Siulan, gadisnya Cip Im Kau Chu. Siulan itu katanya jauh terlebih baik daripada ibunya, dia pernah ditolong Enci Sin Chu, mustahil dia tidak mengingat Budi? Bagaimana kalau aku pergi padanya untuk minta bantuannya? Belum lagi Nona ini mengambil putusan, lantas ya ingat urusan Im Siulan menampik lamarannya Kiao Siao Siao Kenapa penampikan itu? Bukankah itu disebabkan Siulan telah jatuh hati kepada Gioh Wang? Bukankah Cip Im Kau Chu pernah melamar Gioh Kau sendiri untuk puterinya itu? Tapi Gioh Kau telah menampik dengan getas. Karenanya bisakah ia pergi minta bantuannya Siulan? Maka ia menjadi ragu-ragu Coba Enci Sincu ada di sini pikirnya pula sesaat kemudian Tentulah Enci Sincu yang pergi mungkin ada harapan Kalau aku yang pergi mungkin aku bakal diusir Bagaimana tidak dapat aku pergi kalau aku bakal dibikin malu Karenanya ia menjadi bingung lagi hatinya pepat malam itu setelah minum dua bungkus obatnya Kok Tio Kin San Bin dan Gio Kho mulai menusin akan tetapi mereka belum sadar seluruhnya mereka cuma merasa lapar dan mengeluh atas nyeri lukanya orang di sekitarnya tidak ada yang mereka kenali hati Kiam Hang sakit sekali karena ia mendengar rintihannya Gio Kho ia pula pusing mendengar kasak kusuk sejumlah taubak yang mengatakan bahwa bila tiba batas waktu terpaksa mereka mesti menyerahkan bingkisan mereka yang didapatnya dengan susah payah tengah ia jalan mundar mandir seorang diri dengan rasa tidak keruan sekonyong-konyong Nona Leong ingat lagi Siulan Maka Maka pikirnya Insulan pernah menyintai Engkohou Apa mustahil dia dapat membiarkan orang yang pernah ia cintai itu mati kecewa Memang dia membenci aku tetapi kalau aku bisa menggabung jodohnya dengan jodoh Engkohou mustahil dia suka berdiam saja tanpa menolong Baiklah biar aku menebalkan muka aku pergi minta bantuannya asal Engkohou ketolongan Cepat Nona ini mengambil keputusannya lantas ia pergi pada Cui Hang untuk mengutarakan niatnya mencari Cip Im Kau Cuk guna meminta obat Cui Hang terperanjat Itulah berbahaya katanya Aku kira tidak Kiam Hang bilang Cip Im Kau Cuk Ibu dan anak tidaklah sejahat pembilangan orang banyak Pernah beberapa kali aku bertempur sama mereka Rasanya meskipun mereka bangsa susat hati mereka masih mengenal rasa kasihan Kiam Hang tidak mau menjelaskan adanya urusan asmara diantara Siulan dan Giyok Hang asmara segitiga karena pada itu dirinya pun tersangkut ia hanya memberi keterangan halnya Sin Cuk pernah membantu Siulan menentang lamarannya pihak Kiau Heran Cui Hang mendengar urusan itu Mereka ibu dan anak berani menentang Kiau Pak Beng itu benar luar biasa katanya Hanya biar bagaimana Cip Im Kau Tetap manusia sesal dan dia pun adik seperguruannya Pertok Sinkun Mustahil dia mau bertindak menentang kakak seperguruannya itu Bukankah itu berarti berpihak dan menunjang orang luar Aku khawatir jikalau kau pergi ke sana kau mirip orang yang mengantarkan diri ke dalam jaring Aku dapat bertindak dengan melihat gelagat kata Kiam Hang Jikalau keadaannya tidak baik aku pun tidak akan memaksa memintanya Aku juga tidak merasa pasti bahwa mereka ibu dan anak suka membantu hanya aku pikir untuk kita masih ada sedikit harapannya Bukankah ini terlebih baik daripada kita berdiam saja di sini berpeluk dagu Tetap Cui Hang tidak tenang hatinya akan tetapi ya toh pikir Nona Liong ada benarnya juga di dalam keadaan seperti itu mereka mesti berdaya segala apa mesti dicoba baiklah katanya kemudian jikalau kau tiba di bang ke Epo kau jenguklah bang pocu untuk mohon keterangan dia bukannya orang golongan kita tetapi aku percaya akan suka memberi muka kepada kita Nona Liong kau cerdas segala apa aku serahkan kepada kau sendiri nyonya ciu lantas menulis surat untuk bang tong surat mana ia pesan kalau sampai terpaksa barulah diserahkan kepada alamatnya kiam hang lantas bersiap malam itu juga ia berangkat pikirannya kacau tetapi hatinya keras tekadnya bulat hebat ia memikirkan dan menduga duga sikapnya im siulan nanti hebat untuk ia menyerahkan giyok ho pada Nona im itu apakah siulan dapat mempercayai ia bagaimana kalau siulan percaya dan giyok ho dapat disembuhkan bagaimana sikapnya giyok ho nanti dapatkah giyok ho menyintai Nona yang menjadi puterinya kau sesat itu biarlah segala apa terserah kepada seng waktu kata kiam hang akhirnya sekarang aku pergi pada siulan aku minta obat kemudian kalau giyok ho sudah sembuh tentang jodoh terserah kepada mereka sendiri umpama kata giyok ho masih memilih aku aku bukannya menipu siulan meski ia berpikir demikian mukanya toh merah sendirinya tidak tidak dapat aku menipu siulan aku mesti menyerahkan giyok ho padanya hati Nona liong berpikir kedua kakinya bekerja lah berjalan cepat besoknya lewat tengah hari ia sudah sampai di bang selidari gunung lah berjalan terus lantas ia memasuki dusun orang pertama yang ia ketemui ialah seorang tua kepada siapa ia minta keterangan hal rumahnya bang tong orang tua itu mengawasi sikapnya tawar sekali mau apa kau cari dia dia tanya sebelumnya dia menjawab ada satu urusan kecil untuk apa aku ingin minta bantuannya si Nona jawab hektometer kau pergi cari dia pada raja acerat kata orang tua itu dingin kiam hang melengat apakah artinya perkataan mu ini ia tanya benar-benar ia tidak mengerti orang sudah mampus mana dapat kau mencarinya di dalam dunia kata orang tua itu tawar pasti orang mesti cari dia pada raja acerat inilah maksudnya perkataanku kau mengerti tidak kembali si Nona melengat benarkah itu katanya kapan dia mati kedua matanya orang tua itu mendelik raja acerat ketahui bang to ayah itu seorang baik hatinya maka itu dia diundang siang siang untuk membuat pertemuan katanya pula apakah kau menyayangi dia mati siang siang dia mati kemarin Nona kau ketinggalan satu tindak hingga kau tidak keburu mengambil selamat berpisah daripadanya habis berkata begitu lantas orang tua itu ngeloyor pergi mendengkol kiam hang diperlakukan demikian tetapi kemudian ia pikir mestinya bangtong jahat dan suka mengganggu sesama penduduk maka orang tua ini sangat membencinya hingga aku turut dibenci pula di atas gunung orang membelang dia orang baik mungkin itu disebabkan penyelidikan yang keliru lantas Nona ini berjalan lebih jauh ia masih menyangsikan si orang tua maka waktu ia bertemu orang ia menanyakan pula ia mendapat jawaban yang serupa ialah benar bangtong sudah mati dan matinya kemarin hanya kali ini dia diberitahukan bahwa orang mati mendadak matinya secara aneh ia juga mendapat kenyataan orang-orang yang ditanyakan itu pada menunjukki sikap membenci pocu dari bang kepo itu paling belakang kiam hang bertebu sama seorang bocah penggembala yang suka memberi keterangan jelas padanya hingga ia dapat tiba di muka pintu pekarangan rumahnya bang to di situ di pintu besar ia lantas melihat tergantungnya sepasang teng tanda berkabung dan di muka pintu ada beberapa orang dengan pakaian putih lagi melayani tetamu-tetamu yang datang menyatakan duka cita mereka ia lantas diawasi beberapa orang yang berkabung itu sebab mereka itu heran melihat ia seorang nona datang tanpa membawa kertas hio dan lilin pula ia bersendirian dan bajunya dilibat dengan tali pinggang warna merah dengan merasa likat sendirinya kian hang lantas berkata aku datang dari tempat yang jauh aku tidak tahu bahwa bang pocu telah meninggal dunia nona siapa dan nama apa tanya satu orang nona tersangkut apa dengan pocu kami maaf nona kami tidak mengenali kau dalam likatnya kian hang merasa sulit sekali pula ia malu hati untuk mengercoki orang yang lagi dalam kesusahan itu sebaliknya ia berpikir jauh jauh aku telah datang kemari mustahil aku bisa tak memperoleh kabaran dan pulang dengan tangan kosong maka dengan terpaksa ia kata baiklah sebentar kita bicara di dalam lantas dengan cepat ia bertindak masuk ada seorang tetamu yang tidak sudi memperkenalkan diri datang menghunjuk duka citanya berkata tukang sambut tetamu yang tidak dapat mencegah orang masuk mendengar perkataan orang itu kiam hang bercuriga kata-kata itu mesti ada maksudnya ia rupanya disangka sebagai musuh maka orang di dalam rumah itu diberi tanda diperingatkan untuk bersiap sedia maka itu mau ia menyangka mungkin bang tong itu pernah melakukan sesuatu yang menyalahi lain orang benarlah dugaan itu dari dalam lantas terlihat munculnya beberapa orang antaranya ada anak tuan rumah yang mengenakan pakaian berkabung ada pula tetamu dan diantaranya ialah seorang dengan alis gompiok dan matu gede bahkan dia ini segera membentak kau siapa mau apa kau datang kemari dalam keadaan seperti itu kiam hang mesti omong terus terang aku datang kemari untuk bertemu sama pocu untuk minta keterangan ia menjawab aku ingin menanyakan halnya satu orang aku tidak menyangka pocu telah meninggal dunia siapa itu yang kau hendak tanyakan orang itu menanya pula dialah citim kau cu apakah dia pernah datang kemari begitu mendengar jawaban itu semua orang itu kelihatan kaget kiranya kau lah anak siluman dari citim kau cu orang tadi berteriak citim kau cu sudah meracuni pocu kami dan kau sekarang berani datang kemari untuk menyerep nyerepi kabar terang sekali dia datang untuk menantang berkata seorang lain sudah dia meracuni orang hingga mati sekarang dia datang pula untuk menghina kami dia tidak dapat dibiarkan saja berseru orang yang ketiga baiklah kita bekuk dulu dia ini untuk minta ganti jiwa kiam hang kaget bukan main jadi bang tong mati diracuni dan yang meracuni ialah citim kau cu mau ia menyangkal untuk memberi keterangan atau ia tidak diberi kesempatan beberapa orang sudah lantas menyerang ia dengan golok ia mau menyingkir pun sudah tidak ada saatnya ia memikir untuk berlalu karena ia tahu setelah cuan rumah mati ia tidak bakal memperoleh keterangan yang diinginkan tapi ia telah diserang segera ia berkelit beberapa orang itu tidak mau mengerti rupanya mereka sangat gusar tidak berhasil membacok hanya satu kali mereka mengulanginya mereka lantas menesat masih kiam hang men mengelakkan diri ia mendapat kenyataan sekalian penyerang itu bukan sembelarangan orang dan mereka pun cerdik demikian sesudah gagal beberapa kali satu orang merangsak terus dari depan dua orang berlompat ke kiri dan kanan untuk mengepung sambil memegat jalan mundur juga caranya mereka menyerang itu rapi sekali suatu tanda care penyerangan itu pernah dilatih demikianlah satu kali kalau tidak nona liong sangat gesit pasti kepalanya sudah kena terbacok karena ini akhirnya ia menjadi gusar bukankah ia tidak dapat lolos lagi pantas semua penduduk desa ini sangat membenci bang tong pikirnya sampai dia sudah mampus orang-orangnya ini masih galak tidak keruan maka bisalah dimengerti kejahatannya semasa hidupnya karena ini ketika ia diserang pula kiam hang lantas membalas menyerang dok demikian satu suara ketika ia berkelit sambil sebelah tangannya dikasih melayang ia telah menghajar mukanya si penyerang ia menggunakan tia tsu kang hu atau ilmu silat tangan baju besi kurban itu menjerit kesakitan mukanya bengap mulutnya mengeluarkan darah sebab dua buah giginya copot dan ikut darahnya lompat keluar yang lain-lainnya menjadi bertambah gusar sambil mencaci kalang kabutan mereka menyerang terus aku tidak bermaksud jahat siapa suruh kamu menerbitkan onar teriak kiam hong terus ia menggerak geraki kedua tangannya menyempok kesana kemari menyingkirkan setiap golok di saat ia mau lompat ke pintu guna lari keluar mendadak ia merasai samberan angin ke arah kepalanya lekas lekas ia menangkis ke belakang ketika itu pun maju seorang lain ialah orang dengan baju berkabung dengan tangannya menyekal tangtung dengan apa ia menyerang si nona bagus berseru kiam hong yang segera berkelit sambil tangannya diulur untuk menangkap tangannya si penyerang untuk terus disempar maka terjadilah bentrokan tangtung itu dengan golok si penyerang tadi hingga kutung lah itu tongkat tanda berbakti sekarang kiam hong dapat melihat tegas penyerangnya itu ialah seorang yang tubuhnya besar yang dandan sebagai wisu atau pengawal dalam istana raja bahkan samar samar ia mengenali orang sebagai salah satu wisu dengan siapa ia pernah bertempur di dalam kuil hian biaukan ia menjadi sangat mendongkol maka ia kata dengan nyaring baru-baru ini tai hiyap merdekahkan kamu sekarang kau berani datang kemari untuk mengacau pengawal itu gusar ia pulantas mengenali si nona kiranya kau bangsat perempuan dia mendamprat mau apa kau datang kemari bagaimana kau berani mengatakan aku mengacau sedang aku datang kemari diundang tsuan rumah kau justeru yang datang mengacau dalam rumah orang mati ini kau mesti dibekuk untuk digusur kehadapan pembesar negeri sembari mementang mulut lebar itu wisu itu menyerang pula dia rupanya menjadi berani sebab di situ dia melihat banyak kawannya kiam hang lantas merasa bahwa pertempuran tidak dapat disudahi dengan begitu saja maka terpaksa ia menghunus pedangnya ia berteriak siapa tidak mau mengasih aku lewat jangan dia menyesalkan yang pedangku tidak ada matanya wisu itu masih menyerang maka itu ketika ia dilayani baru beberapa jurus goloknya sudah kena di babat kutung yang taizin lekas keluar mendadak si wisu berteriak kiam hang terkejut entah dia memanggil yang taizin pikirnya ia sangsi yang dimaksudkan itu ialah yang cong hei tak usah nona ini menduga-duga bahkan belum berhenti ia berpikir telinganya sudah mendengar suara tertawa terbahak-bahak yang dikenalnya tertawa mana di susul kata-kata ini yang dikenal juga han lao ji jangan takut aku datang segera dari ruang dimana ada peti mati terlihat satu orang berlompat keluar ketika kiam hang menoleh ia mengenali orang itu siapa ialah yang cong hei si bekas cong kean dari istana kiranya nona liong cong hei kata sambil tertawa pula pantas kamu tidak dapat membekuknya hahaha nona liong hari ini kita bertemu pula dulu hari kita bertemu di depan peti matinya tiat keng sim sekarang di depan peti matinya bang pocu dulu hari itu akulah si orang yang datang menunjuk bela sungkawa sekarang kaulah yang menggantikan aku sungguh kebetulan sungguh menarik hati dulu hari itu kau tidak dapat menahan aku maka sekarang ingin aku memohon kasukalah berdiam di sini hati kiam hang bercekat cong hai ada satu di antara empat jago pedang yang berkenamaan tidak peduli di alah jago yang terlemah sekarang ini dia telah berimbang ketangguhannya dengan Ie Sin Chu dan Leng In Hong tentu sekali dibanding dengan dia ia kalah unggul karena ini segera ia berlompat niatnya untuk menyingkir keluarga bang itu banyak orangnya mereka mengurung dan memegat tetapi kiam hang mencoba menoblos dari antara mereka ia menyerang ke depan lalu ke kiri dan ke kanan dengan cepat beberapa orang telah kena dilukakan ujung pedang hingga mereka kesakitan roboh di lantai sambil teraduh aduh dan bergulingan hingga mereka mengganggu kepada yang Chong Hei yang mencoba memburu si Nona sebab dia bagaikan terintang orang yang disusul itu berhasil lolos dari pintu besar tapi dia tidak mau mengerti dia mengejar terus sekarang tidak ada Tio Tan Hang sebagai tulang punggungmu dia berkata nyaring tertawa mengejek tidak nanti kau sanggup lolos dari telapakan tanganku maka baiklah kau berlaku manis kau lemparkan pedangmu kau manda aku tangkap supaya tak usahlah sampai tersiksa yang Chong Hei ini liai dia telah mendapat keterangan halnya Tio Tan Hang bersama Ie Sin Cu sudah berangkat pulang ke selatan maka dia lantas muncul pula untuk bekerja Tio Tai berkasihan terhadap mu kau diberi ampun sekarang kau berani banyak tingkah Kiam Hang membentak kau tahu malu atau tidak ditanya begitu Chong Hei menjadi gusar sekali ia justru mendapat malu besar sebab Tan Hang telah menotoknya hingga ia mesti tidur sehari semalam dan kejadian itu diketahui oleh bekas orang-orang sebawah hanya tanpa berkata-kata lagi ia lompat ke arah si nona dengan gerakannya menikam nona itu Kiam Hang berlaku cerdik ia tidak mau melawan keras dengan keras ia tahu musuhnya terlalu lihai untuknya ketika diserang itu ia berkelit dan tempo ia didesak diserang berulang-ulang ia melawan selama beberapa jurus setelah mana ia mengambil kesempatan untuk berkelit sambil lompat mundur untuk lari bekas congkoan istana itu boleh lihai tetapi dalam berapa gebrakan tidak nanti dia bisa membekuk nona lawannya itu kita